Semut, aku akan membunuhmu. Keinginan Jayansun menjadi marah setelah disergap lagi. Itu segera mengirimkan arus keinginan yang agung ke arah Fang Yuan yang berada jauh. Namun, arus kemauan ini tersapu oleh bola petir yang kacau dan menahan asap di lapisan dalam, arus itu telah menyusut 30%. Setelah terkikis oleh badai salju di lapisan luar, lapisan itu menyusut 20% lagi. Saat mencapai Fang Yuan, jumlahnya sudah menyusut lebih dari setengahnya. Pada level ini, saya hanya dapat mempertahankannya kurang dari 15 menit. Fang Yuan mengabaikan serangan yang datang, pikirannya tenang saat dia memperkirakan durasi metode ketiga dalam diam. Dia mencengkeram token pemilik kaca dengan erat, dan sambil berpikir, dia muncul di gedung 88 true yang dalam sekejap. Ini adalah kekuatan token master tempat tinggal kaca. Sebelumnya, ketika Fang Yuan menjelajahi menara 88 titik Zenyang, dia mengandalkan ini untuk berteleportasi secara diam-diam, membuat semua orang tidak tahu apa-apa. Pada saat berikutnya, dia muncul di gunung es, menyebabkan arus keinginan hilang. Dunia putih, angin dingin bertiup menerpa wajahnya. Auman 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 Auman. Kelinci salju bermata tiga yang setinggi manusia dengan otot menonjol keluar dari kedalaman tanah bersalju, dan dalam waktu singkat, mereka mengepung Fang Yuan. Ini tentu saja merupakan salah satu pos pemeriksaan di menara 88 titik Zenyang, dan Tai Bai Yun Seng ada di sini. Jumlah kelinci salju bertambah, tak lama kemudian jumlahnya menjadi puluhan ribu, dan mereka memelototi Fang Yuan. Dari segi kemampuan bertarung jarak dekat, kelinci salju ini tidak kalah dengan serigala angin atau serigala penyu. Di dunia es dan salju, kekuatan tempur mereka bahkan melebihi kekuatan serigala biasa. Mereka memiliki banyak guliar di tubuh mereka. Mereka bahkan lebih ganas lagi. Untuk menerobos penghalang mereka, seseorang perlu mengeluarkan banyak energi. Serta banyak waktu. Tapi Fang Yuan memiliki token pemilik kaca, dia tidak perlu memaksakan diri untuk masuk. Sambil berpikir, token master tempat tinggal kaca bersinar dengan cahaya redup. Kelinci salju menunjukkan ekspresi bingung, niat membunuh mereka menghilang. Dengan lambayan tangan Fang Yuan, mereka berpencar dan bersembunyi di salju tebal, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dengan menggunakan token pemilik kaca, Fang Yuan dapat mengendalikan banyak lantai di gedung teruyang. Dia sengaja menahan diri. Dia tidak mengontrol semuanya, jadi masih ada beberapa tempat tersisa. Sekarang setelah dia menggunakannya, dia bisa segera mengubah penghalang ini menjadi miliknya. Tanpa hambatan dari keinginan Giant Sun, dia dengan lancar menjadi pengendali sebenarnya dari pos pemeriksaan ini. Membubarkan kelinci salju ini tentu saja merupakan tugas yang mudah. Yang paling. Gletser itu retak terbuka, memperlihatkan sebuah lubang. Lubang itu memanjang ke bawah. Sampai ke gunung es. Fang Yuan memasuki gua dan berlari cepat. Segera, dia melihat Tai Bai Yunseng. Rambut Tai Bai Yunseng seputih salju. Dia disegel dalam balok es dan sepertinya tertidur lelap. Diam. Selama kesengsaraannya, dia disambar oleh caotik lightning ball dan jatuh ke dalam kekacauan, tidak mampu berpikir. Dengan demikian, keinginan matahari raksasa dengan mudah menyedotnya ke dalam gedung. Tai Bai Yunseng tidak memiliki garis keturunan Giant Sun, dan juga seorang Fu Immortal. Dia tidak mudah dikendalikan. Untuk mencegahnya menimbulkan masalah, wasiat matahari raksasa memanfaatkan waktu untuk menghadapi roh tanah. Karena itu, dia mengambil kesempatan untuk menyegelnya di sini. Fang Yuan menghendaki, es pecah dan Tai Bai Yunseng perlahan terbangun. Chang San Yin, Tai Bai Yunseng perlahan-lahan sadar kembali. Dia melihat sekeliling dan mengingat, menatap Fang Yuan. Meskipun dia selalu muat dengan tindakan kejam Fang Yuan, dia menunjukkan rasa terima kasih saat ini, kamu menyelamatkanku. Fang Yuan tersenyum bangga, jika bukan aku yang menyelamatkanmu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tai Bai Yunseng, tahukah Anda bahwa Anda sedang menghadapi bencana besar, kesengsaraan kematian menimpa Anda? Bencana besar, kesengsaraan maut menimpaku. Ekspresi Tai Bai Yunseng berubah. Orang terkenal ini tidak takut dengan, kata-kata menakutkan, Fang Yuan. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dan tersenyum pada Fang Yuan, saya ingin mendengar detailnya. Fang Yuan memandang Tai Bai Yunseng dengan kebencian, lalu menjelaskan, saya menerima perintah guru untuk menyusup ke gedung truyang dan melepaskan segel roh tanah, dengan maksud untuk menggulingkan gedung truyang dan mengambil alih tanah yang diberkati istana kekaisaran. Guru juga memberi saya token pemilik kaca untuk menggunakan tiga metode untuk menghadapi keinginan matahari raksasa. Namun di tengah perjalanan, Anda tiba-tiba naik ke alam abadi, dan kehendak matahari raksasa meminjam kekuatan Anda untuk melemahkan roh tanah yang menyebabkan situasi berbahaya ini. Anda pikir Anda disukai oleh keinginan Giant Sun. Huff, dia hanya menggunakanmu untuk melindungi gedung truyang. Sekarang, Anda telah kehilangan nilai Anda dan disegel. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan jatuh ke tangan kehendak matahari raksasa, tidak bisa hidup atau mati. Apa? Tai Bai Yun Seng mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi bingung. Kata-kata Fang Yuan tidak hanya berisi banyak informasi, tetapi juga sangat berdampak. Tai Bai Yun Seng menatap Fang Yuan, matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian. Kerutannya semakin dalam, saya bertanya-tanya mengapa saya tiba-tiba menerima bantuan dari wasiat matahari raksasa. Setelah tersedot ke gedung truyang, saya disegel tanpa alasan. Menurut apa yang Anda katakan, semuanya bisa dijelaskan. Tapi, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku? Meskipun kamu melepaskan segelku, itu tidak berarti aku akan mempercayai kata-katamu tanpa syarat. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, siapa aku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Mengatakan itu, dia mundur selangkah, dan di depan Tai Bai Yun Seng, dia mengeluarkan pisau dan perlahan memotong dahinya. Garis darah mengikuti ujung pisau, memanjang sampai ke perutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tai Bai Yun Seng terkejut. Fang Yuan tertawa ringan, memegang pisau dengan genggaman terbalik. Dia mengarahkan ke belakang kepalanya dan memotong ke bawah. Kedua tangannya memegang pisau secara bergantian, memotong luka. Dua luka panjang dengan cepat mengeluarkan darah merah. Rasa sakit yang luar biasa datang, tetapi ekspresi Fang Yuan tidak berubah. Selanjutnya, dia membuat luka dengan berbagai ukuran di lengan, paha, dan area penting lainnya. Sepanjang proses, pergelangan tangannya kokoh seperti batu gunung, ekspresinya acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang memotong orang lain dan bukan dirinya sendiri, tidak merasakan sakit apapun. Apa yang sedang kamu lakukan? Tai Bai Yun Seng menggigil dalam hati, mundur selangkah, kecurigaan muncul di hatinya. Tapi saat berikutnya, pupil matanya menyusut, keterkejutan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Dia melihat Fang Yuan mengatupkan giginya, pertama-tama menanggalkan pakaiannya, lalu kulitnya. Gerakannya bersih dan efisien, tidak ada satu inci pun kulit yang tersisa di tubuhnya, hanya urat berwarna merah cerah yang tersisa. Seperti monster darah, gusi putihnya terlihat sangat mengerikan. Selanjutnya, Fang Yuan mengaktifkan cacing gu penyembuhannya. Mandi dalam cahaya hijau giyok, seluruh tubuhnya dengan cepat menumbuhkan kulit baru yang lembut. Kulitnya secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya, dan ketika lampu hijau menghilang, apa yang muncul di depan Tai Bai Yun Seng adalah penampilan asli Fang Yuan. Ah, jadi kamu bukanlah Chang San Yin. Anda berpura-pura menjadi dia. Siapa sebenarnya kamu? Meskipun Tai Bai Yun Seng baik hati, dia tidak bodoh. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia langsung memahami kebenarannya. Dia merasakan lebih banyak ketakutan di hatinya. Fang Yuan di depannya, meski hanya seorang pemuda berpenampilan biasa, memiliki aura yang luar biasa. Terutama matanya yang seperti danokuno, dalam dan tak terduga. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tahap puncak peringkat lima yang padat, tatapannya tajam seperti pisau. Tai Bai Yun Seng telah melihat banyak orang. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa Fang Yuan adalah orang yang angkuh dan memiliki kemauan yang kuat. Seorang jenius yang tidak takut dengan tantangan apapun. Orang seperti itu, Tai Bai Yun Seng hanya pernah melihatnya sedikit sepanjang hidupnya. Siapa saya? Fang Yuan tersenyum ringan, bibirnya melengkung membentuk arogansi, ekspresinya hidup. Tatapannya cerah. Melihat Tai Bai Yun Seng, nadanya serius. Kata-katanya penuh dengan ketulusan sehingga membuat orang-orang secara tidak sadar mempercayainya. Nama asli saya adalah Fang Yuan. Saya datang dari benua tengah ke dataran utara dengan perintah dari seorang guru penting. Kami berasal dari sekte yang sama. Fang Yuan, guru dan murid yang sama. Bo, heran. Keterkejutan dan keheranan memenuhi hatinya. Bo, terus-menerus menyerang pikiran Tai Bai Yun Seng. Apa maksudmu? Huff. Kita dari sekte yang sama. Kamu masih belum mengerti. Artinya Tuanmu dan aku adalah orang yang sama, hubungan kita adalah saudara senior dan junior. Fang Yuan mengerutkan kening, nadanya menunjukkan ketidaksabaran. Tidak ada kendala bahasa antara Tai Bai Yun Seng dan Fang Yuan, dia secara alami mengerti, hanya saja dia tidak dapat memahami pentingnya hal ini saat ini. Ketika dia mendengar penjelasan Fang Yuan, sebuah sosok muncul di benaknya. Itu adalah seorang pengemis tua. Dia memiliki rambut ungu merah yang berantakan, kadang-kadang dia gila, kadang-kadang dia tidak sadarkan diri. Namun saat terbangun, tatapan pengemis tua itu bagaikan laut, auranya mengintimidasi. Ketika dia masih muda, Tai Bai Yun Seng dengan baik hati memberikan semangkuk air kepada pengemis tua itu untuk diminum. Ketika pengemis tua itu terbangun, dia memberinya tiga warisan sejati gui mortal untuk dipilih. Pada akhirnya, Tai Bai Yun Seng muda memilih warisan sejati ketiga. Ini adalah kesan terdalam dalam ingatan Tai Bai Yun Seng, dia tidak bisa melupakannya seumur hidupnya. Selama berhari-hari dan malam, dia selalu memikirkan sosok pengemis tua itu. Dialah yang menyelamatkan Tai Bai Yun Seng yang kebingungan, menarik Tai Bai Yun Seng dari bawah. Bisa dikatakan pengemis tua itu menciptakan Tai Bai Yun Seng. Tanpa bantuan pengemis tua itu, tidak akan ada Tai Bai Yun Seng saat ini. Tuan, Gumam Tai Bai Yun Seng. Selama ini, dia memperlakukan pengemis tua itu sebagai majikan tertingginya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia telah mencoba menyelidiki keberadaan pengemis tua itu, dan tidak pernah berhenti berusaha. Namun bertahun-tahun telah berlalu, dia hampir melakukan perjalanan ke seluruh dataran utara, namun tidak ada kemajuan. Pengemis tua itu misterius, muncul tiba-tiba dan menghilang secara misterius. Sekarang, ketika Tai Bai Yun Seng tiba-tiba mendengar berita tentang gurunya, dia dipenuhi dengan kegembiraan, kegembiraan, dan bahkan lebih banyak lagi ketidakpercayaan. Sekarang, dengarkan baik-baik, Fang Yuan menunjuk ke arah Tai Bai Yun Seng, nadanya tidak sopan, nama guru adalah Zishan Makoto, dia memiliki enam murid, saya, Fang Yuan, yang kelima, saya mengembangkan jalur kekuatan dan jalur perbudakan, kedua jalur tersebut adalah warisan sejati Gui Mortal. Zishan Makoto, Tai Bai Yun Seng seperti harta karun, dia mengunyah nama Fang Yuan yang dibuat-buat, rambut ungu berantakan pengemis tua itu muncul di benaknya. Guru biasanya tidak peduli dengan penampilannya, dia suka berkeliling dunia dan menjelajahi rahasia. Sebelum saya datang ke dataran utara, saya mendengar dia berbicara tentang Anda, dia pernah memberi Anda tiga pilihan, tetapi Anda memilih warisan jalur waktu yang paling tidak berguna. Huff, kalau itu aku, aku pasti akan memilih yang pertama. Warisan jalur api itu adalah warisan dari dewa surgawi laut terbakar, yang memiliki kekuatan luar biasa. Nada suara Fang Yuan dipenuhi amarah, kerinduan, dan penyesalan, ekspresinya tulus dan bersemangat, seolah hal seperti itu benar-benar terjadi. Tai Bai Yunseng mendengar ini dan hatinya bergetar. Dia belum pernah menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Tapi Fang Yuan berbicara dengan pasti. Dia benar-benar menggambarkan situasi saat itu dengan akurat. Dia tentu saja tidak tahu bahwa Fang Yuan pernah mencari jiwanya untuk memastikan apakah dia memiliki resep lanskap abadi seperti Gu sebelumnya. Kalau begitu, kamu, kamu adalah kakak laki-lakiku. Tai Bai Yunseng memandang Fang Yuan, tatapannya sudah banyak berubah. Hah, Fang Yuan mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai murid dalam nama, guru sebenarnya punya banyak. Anda tidak bisa dibandingkan dengan murid langsung seperti saya. Namun menurut aturan sekte, selama murid dalam nama berhasil mencapai kenaikan abadi, dia akan dipromosikan menjadi murid langsung. Menurut peringkatnya, kamu sekarang adalah Hmm, itu, kakak laki-laki kelimaku. Oh, Tai Bai Yunseng sedikit mengangkat alisnya. Huff, apa yang kamu banggakan? Anda hanya berada di peringkat di atas saya karena status Gu Immortal Anda. Fang Yuan dengan dingin menatap Tai Bai Yunseng, tunggu sampai aku menjadi Gu Immortal. Saya memupuk jalur perbudakan dan kekuatan, setelah saya mengalahkan Anda, saya akan menjadi kakak laki-laki kelima Anda. Tentu saja, melihat penampilan lamamu, umurmu tidak banyak lagi. Mungkin aku bahkan tidak perlu menjadi abadi, aku hanya bisa menunggumu mati karena usia tua. Nada dan sikap Fang Yuan sangat tidak sopan, dan bahkan membawa kebencian yang jelas. Disinilah letak kecemerlangannya. Jika dia diizinkan berbicara dengan penuh semangat. Jika dia mengangkat tangannya untuk bersumpah, Tai Bai Yunseng mungkin tidak akan mempercayainya. Namun justru karena penolakan dan konflik inilah yang membuat Tai Bai Yunseng mengendurkan kewaspadaannya dan lambat laun memilih untuk mempercayainya. Meskipun Tai Bai Yunseng sudah cukup tua, dibandingkan dengan Fang Yuan yang memiliki pengalaman 500 tahun, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Fang Yuan tidak memberikan penjelasan langsung. Tetapi hanya dengan beberapa kata, Tai Bai Yunseng memahami keseluruhan cerita dan melihat sudut dari sekte tersebut. Tai Bai Yunseng merenung, kalau begitu, saudara junior ke-6. Fang Yuan segera mengulurkan tangannya, jangan panggil aku seperti itu, aku tidak mengenalmu. Misi saya awalnya berjalan dengan baik. Anda mengacaukannya. Tahukah Anda berapa banyak waktu yang guru habiskan untuk membuat pengaturan di tanah terberkati istana kekaisaran? Sekarang ternyata seperti ini. Bagaimana saya akan menjelaskan hal ini kepada Master ketika saya kembali? Panggil saja aku Fang Yuan. Tai Bai Yunseng tanpa daya diinterupsi oleh Fang Yuan dan tidak bisa marah, malah dia merasa bersalah. Dia terkekeh dan menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan, dengan tulus meminta bimbingan, kalau begitu. Fang Yuan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa yang bisa saya bantu untuk menutup kerugian sekte? Kesuksesan. Hehehe, bagus sekali, sungguh luar biasa, nak. Kamu benar-benar jahat, cek cek cek, hanya dengan beberapa kata, kamu menipu kekuatan tempur Gu Immortal. Mo Yao telah mengamati dari samping, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak muncul di benak Fang Yuan, memuji penampilan Fang Yuan tanpa henti. Fang Yuan mencibir dalam hati, tapi di permukaan dia berkata dengan tidak senang, heh, setelah berbicara begitu lama, Tai Bai Yunseng, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal. Mata guru tidak salah, dia tidak memupuk rasa tidak berterima kasih. Mengetahui kebaikan dan membalasnya adalah teladan generasi kita. Hem, situasinya sangat buruk sekarang, dan yang terpenting, kita tidak punya banyak waktu lagi. Saya telah menggunakan tiga metode yang ditinggalkan master, Anda harus bekerja sama dengan saya. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan kita berdua. Tolong instruksikan aku. Tai Bai Yunseng membungkuk lagi. Pertama, gunakan ini. Fang Yuan menyeringai, membuang Gu yang berumur 15 tahun. Ini, Tai Bai Yunseng melihat Gu umur ini dan ekspresinya berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Gunakan itu, kamu mungkin memiliki manusia Gu abadi seperti sebelumnya, tetapi benda itu menghabiskan banyak esensi abadi. Saya tidak ingin Anda tiba-tiba meninggal karena usia tua di saat yang genting. Nada bicara Fang Yuan kejam, ekspresinya dingin. Tapi Tai Bai Yunseng merasakan kehangatan. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, pemahamannya terhadap hati orang-orang telah mencapai puncaknya. Umur hidup ini, Gu. Token pemilik kaca di tanganku dapat mengontrol sebagian putaran. Hanya ada satu umur Gu di gedung truyang, cepat gunakan, jangan membuang waktu. Namun Tai Bai Yunseng pada akhirnya tidak menggunakannya, malah menyimpannya di sakunya. Dia memikirkan Gao Yang dan Zuzai. Sampai sekarang pun dia masih merasa bersalah. Umur Gu di tangannya sepertinya memiliki bau darah yang familiar. Apa yang salah denganmu? Fang Yuan sangat marah, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada beberapa alasan, kelopak mata Tai Bai Yunseng terkulai, sebelum mengangkat pandangannya, dengan tegas menatap Fang Yuan, pokoknya, jangan khawatir, aku akan memberimu bantuan terbesar. Fang Yuan menatap lekat-lekat ke arah Tai Bai Yunseng sambil mengertakkan gigi, bajingan, tahukah kamu aku tidak ragu menggunakan token pemilik kaca untuk mendapatkan Gu umur ini? Tai Bai Yunseng terdiam, tatapannya lembut seperti batu giyok, namun penuh dengan tekat. Kata-kata Fang Yuan membuatnya merasakan lebih banyak kehangatan di hatinya, jejak kecurigaan terakhir juga lenyap. Setelah saling memandang beberapa saat, Fang Yuan sepertinya merasakan tekat Tai Bai Yunseng, mengalihkan pandangannya, Huff, jika kamu bukan seorang Gu imortal dan murid pribadi, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Baiklah, berdasarkan isi warisan Anda yang sebenarnya, dan kinerja Anda dalam masa kesengsaraan, Anda seharusnya memiliki lanskap Gu abadi seperti sebelumnya, bukan? Ya, Tai Bai Yunseng mengangguk, ya. Mata Fang Yuan berbinar, dia membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang seputih salju, tidak menyembunyikan kegembiraannya, bagus sekali, ikuti aku. Mengatakan demikian, sekelompok besar kunang-kunang cahaya bintang Gu terbang keluar dari celahnya. Oh, benar, pegang keduanya untukku, taruh di lubang abadimu, aku tidak bisa membawanya. Saya tidak bisa membawanya. Fang Yuan dengan santai melemparkannya. Gu abadi, pupil mata Tai Bai Yunseng mengecil. 622. Tuan, kamu akhirnya kembali. Little Hu Immortal sudah lama menunggu di Stargate. Setelah melihat sosok Fang Yuan, dia langsung melompat ke depannya dan memeluk pahanya, menggunakan wajahnya yang imut seperti apel untuk menggosoknya. He he, akhir-akhir ini berat bagimu ketika aku tidak ada. Wajah Fang Yuan menunjukkan senyuman lembut, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai kepala kecil Little Hu Immortal. Sepasang telinga rubah Little Hu Immortal segera bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia, ekor rubah seputih salju bergoyang ringan di belakang pantat kecilnya. Ini, roh tanah. Itu artinya ini adalah tanah yang diberkati. Tai Bai Yunseng mengikuti dari dekat dan melangkah keluar dari gerbang bintang, setelah melihat Hu kecil abadi, dia terkejut. Dia telah mendengar Little Hu Immortal memanggil Fang Yuan sebagai Tuan. Fang Yuan hanyalah manusia biasa, tapi dia sudah memiliki tanah yang diberkati. Ada juga orang-orang dalam sejarah yang mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Yang paling terkenal adalah Giant Sun Immortal. Ketika dia masih manusia biasa, dia cukup beruntung bisa mewarisi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Setelah itu, tanah yang diberkati Pengadilan Kekaisaran memberi Giant Sun Immortal bantuan besar dalam budidayanya. Haha, tanah terberkati di benua tengah ini disebut tanah terberkati abadi Hu. Saya menerima perintah guru dan secara paksa menyita tanah tersebut dari beberapa sekte di benua tengah. Fang Yuan menjawab dengan ekspresi bangga. Segera, pandangan Tai Bai Yunseng berubah lagi. Manusia abadi dan manusia berbeda, namun sekarang dia benar-benar memandang Fang Yuan sebagai setara. Dia tidak bisa tidak bertanya, kalau dipikir-pikir, proses merebut tanah yang diberkati ini pasti sangat berbahaya, bukan? Tentu saja, kalau dipikir-pikir sekarang, aku masih memiliki rasa takut. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Tetapi ngomong-ngomong, pemenang mengambil semuanya. Semuanya sesederhana itu. Saya memperoleh tanah yang diberkati dan menjadi pemenang terakhir, semakin besar risikonya, semakin besar pula manfaatnya. Tai Bai Yunseng mengangguk, mendesah dalam hatinya, manfaat ini sangat besar. Tanah yang diberkati dengan roh tanah adalah celah abadi dari Gu Immortal yang telah mati. Memiliki tanah yang diberkati seperti itu setara dengan mewarisi celah abadi Gu Immortal dan terus bercocok tanam. Sementara itu, kesan Tai Bai Yunseng terhadap karakter petualang Fang Yuan semakin dalam. Tuan, siapa dia? Little Hu Immortal melihat Tai Bai Yunseng dan merasakan Oh ragu Immortal meluap dari tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkramannya pada celana Fang Yuan, tampak agak gugup dan waspada. Jangan khawatir, dia salah satu dari kita. Anda di sini untuk membantu kami menyelamatkan Gunung Danghun. Fang Yuan menghibur Little Fox Immortal, cepat bawa kami ke Gunung Danghun. Ketika Little Fox Immortal mendengar ini, matanya berbinar. Dia mempercayai kata-kata tuannya tanpa keberatan. Oleh karena itu, dia segera menurunkan kewaspadaannya dan memimpin Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng. Bersama-sama, mereka menghilang. Saat berikutnya, Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng diteleportasi ke pusat tanah yang diberkati dan melihat Gunung Danghun. Gunung Danghun telah tercampur dan terkorosi hingga tak tertahankan untuk dilihat. Gunung Danghun yang dulunya mengjulang tinggi kini menjadi gundukan kecil. Sebelumnya, di Gunung Danghun, istana Danghun yang diciptakan secara alami sudah lama hancur. Menguasai, jika Anda terlambat, Anda tidak akan bisa melihat Gunung Danghun. Nada suara Little Hu Immortal terdengar sedih. Fang Yuan dengan ringan membelai kepala kecilnya dan menoleh untuk melihat Tai Bai Yunseng. Tai Bai Yunseng adalah orang yang cerdas, melihat pemandangan ini dan mengingat kata-kata Fang Yuan, dia menebak niat Fang Yuan mengundangnya. Dia menganggup ke arah Fang Yuan dan mengambil pemandangan seperti sebelumnya gu dari celahnya. Segera, aura gu abadi memenuhi ruang di sekitarnya. Ini, Little Hu Immortal menatap dengan matanya yang berair, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti sebelumnya gu. Gu ini seperti kepik, seukuran kepalan tangan dan seperti batu giyok di sekujur tubuhnya. Ada pola alami pada Changkang bundarnya. Separuh polanya panjang dan berkelok-kelok, menggambarkan sungai dan danau, sedangkan separuh lainnya curam dan tumpang tindih, menggambarkan bukit dan puncak. Tai Bai Yunseng berteriak pelan dan butiran esensi abadi anggur hijau berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki landscape seperti sebelumnya gu dalam sekejap mata. Gu abadi tiba-tiba meledak dengan cahaya seperti batu giyok yang melonjak ke langit, menyebabkan orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Cahayanya menyelimuti gunung danghun yang rusak. Lumpur bubur di permukaan gunung danghun segera menjadi tenang di bawah cahaya batu giyok. Kekuatan lumpur bubur gu abadi dengan cepat dinetralkan hingga menghilang. Cahaya giyok berangsur-angsur meredup dan Tai Bai Yunseng melemparkan butiran esensi abadi anggur hijau yang kedua. Cahaya giyok mendapatkan kembali kekuatannya dan menutupi gunung danghun yang rusak, terus-menerus membersihkannya. Gundukan kecil gunung danghun, di bawah pancaran cahaya, tumbuh lebih tinggi dan kuat dengan kecepatan yang terlihat. Gunung danghun telah kembali. Little Hu Immortal bertepuk tangan kecilnya dan tertawa bahagia. Namun masa-masa indah tidak berlangsung lama, gunung danghun baru pulih 20% sebelum cahaya giyok melemah lagi. Ekspresi Tai Bai Yunseng sedikit berubah, gunung apa ini? Ini sebenarnya mengkonsumsi begitu banyak esensi abadi anggur hijau. Ketika dia menjadi abadi, dia telah menghasilkan 36 butir esensi abadi anggur hijau. Tapi setelah itu, dia menggunakan gerakan nyagu dan menghindari bola petir yang kacau itu, mengeluarkan satu manik. Dalam lubang abadi miliknya, dia menahan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang terjadi setelah pembentukan gu abadi, dan menggunakan lanskap seperti sebelumnya gu untuk mengembalikan lubang abadinya ke keadaan semula, mengeluarkan total tiga manik. Tai Bai Yunseng sangat jelas tentang betapa berharganya esensi abadi. Sekarang dia baru saja memulihkan gunung danghun, dia telah mengeluarkan dua butir esensi abadi. Melihat situasi ini, dia perlu mengeluarkan setidaknya lima hingga enam butir esensi abadi anggur hijau. Fang Yuan tersenyum, gunung danghun. Gunung danghun. Tai Bai Yunseng akhirnya mendengarnya dengan jelas dan ekspresinya berubah. Matanya melebar saat dia berkata dengan kaget, mungkinkah. Dalam kurang dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari, mungkinkah ada gunung danghun kedua. Senyum Fang Yuan semakin dalam. Tidak kusangka aku benar-benar akan melihat gunung danghun yang legendaris. Ini adalah tanah suci budidaya jiwa yang bahkan dipuji oleh yang mulia iblis jiwa spektral tanpa henti. Tai Bai Yunseng menghela nafas dengan emosi, memujinya tanpa henti. Bahkan baginya, ini pertama kalinya dia melihat benda legendaris tersebut. Melirik Fang Yuan, tatapan Tai Bai Yunseng kembali berubah. Dia tidak berbicara, diam-diam menggunakan manik ketiga dari esensi abadi dan terus mengaktifkan gulan skap seperti sebelumnya. Kali ini, gunung danghun dikembalikan ke 40% dari keadaan semula, cahaya giyoknya tidak sekuat sebelumnya. Tai Bai Yunseng menggunakan manik keempat, manik kelima dari esensi abadi anggur hijau, hingga manik ke enam, gunung danghun dipulihkan hingga 100%. Seperti yang diharapkan dari gunung danghun, saya mengeluarkan total enam butir esensi abadi anggur hijau. Baru setelah itu saya menyelesaikan restorasi. Tai Bai Yunseng bergumam sambil melihat ke arah gunung di depannya. Gunung danghun sungguh luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gunung biasa. Itu adalah gunung kristal, berwarna merah jambu dan memancarkan cahaya indah, tak terlupakan. Mas Tuan, penyakit gunung danghun akhirnya sembuh. Mata Little Hu immortal memerah, hiks hiks hiks. Dia menangis bahagia sambil menundukkan kepalanya. Dia menggunakan punggung tangannya yang halus untuk menyeka air matanya. Fang Yuan memandang gunung danghun, menghirup udara keruh. Pada titik ini, tujuannya untuk menyusup ke dataran utara akhirnya tercapai. Kerja keras berhari-hari, bahaya di medan perang, penyamaran yang cermat, perencanaan yang melelahkan. Tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Saat ini, hati Fang Yuan membara dengan nyala api yang berkobar. Nama nyala api ini adalah ambisi. Gunung danghun yang telah pulih sepenuhnya tidak dapat lagi memuaskan selera makannya. Masih ada peluang bagus di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Apalagi sekarang, wasiat matahari raksasa telah dikeluarkan dari menara. Menara 88 Poinzen yang seperti sebidang tanah tanpa pemilik. Emosi palsu, keinginan palsu, Gu adalah Gu abadi, sulit untuk ditangkap. Namun lidah Fang Yuan yang fasi telah mendapatkan kepercayaan Tai Bai Yunseng, dia telah berhasil mengikat kekuatan pertempuran penting yang dapat mempengaruhi situasi. Pada saat itu, dia bisa menggunakan kehendak Gu Immortal untuk secara paksa memurnikan emosi palsu, kehendak palsu Gu. Bukan tidak mungkin. Ayo kembali ke dataran utara. Fang Yuan bergegas pergi. Dia meninggalkan tanah yang diberkati Gu Immortal bersama Tai Bai Yunseng. Sebelum pergi, dia menyerahkan katak pemakan jiwa itu kepada Little Hu Immortal. Katak pemakan jiwa adalah fu penyimpanan, berisi jiwa manusia dan binatang, sebagian besar dikumpulkan oleh Fang Yuan dari medan perang. Dengan menggunakan gunung danghun, dia bisa menghasilkan gunyali dalam jumlah besar. Kembali ke 88 poin Zenyang Tower, lebih dari separuh gu kunang-kunang cahaya bintang yang mendukung gerbang bintang telah hilang. Fang Yuan dengan cepat menyimpan sisanya kembali ke dalam lubangnya. Tidak mudah mengumpulkan Gu Starlight Firefly. Jumlah saat ini hanya dapat mendukung satu pembukaan gerbang bintang lagi. Kami kembali lagi. Tai Bai Yunseng menghela nafas. Kali ini, mereka berpindah dari dataran utara ke benua tengah, dan dari benua tengah ke dataran utara. Itu benar-benar tidak terkendali, begitu dekat namun sejauh ini. Tai Bai Yunseng hanya pernah mendengar tentang gulubang bumi dan fu surga penghubung. Mereka bisa menghubungkan tanah terberkati dan surga gua, namun dia belum pernah melihat metode seperti itu. Saya khawatir hanya orang seperti saudara laki-laki ke-enam yang layak mendapatkan metode sekuat itu. Mungkin, guru mengajarinya hal ini. Perjalanan ke tanah terberkati hu imortal membuat Tai Bai Yunseng semakin mempercayai Fang Yuan. Fang Yuan hanya seorang manusia biasa sekarang, tetapi dia memiliki tanah yang diberkati, ini saja sudah cukup untuk membuktikan banyak masalah. Pemandangan indah gunung danghun terukir dalam di hati Tai Bai Yunseng. Melihat itu berarti percaya, kabar angin itu salah. Tai Bai Yunseng tidak punya pilihan selain percaya. Fang Yuan pertama-tama menunjukkan penampilan aslinya, lalu menggunakan gu umur, informasi rahasia, dan seterusnya untuk mendapatkan kepercayaan Tai Bai Yunseng. Dia juga memecahkan keraguan Tai Bai Yunseng, mengapa gedung tru yang membantunya menjalani kesengsaraan tanpa alasan. Kata-kata Fang Yuan dan bukti yang dia tunjukkan pada Tai Bai Yunseng hampir semuanya benar, hanya bagian krusialnya saja yang bohong. Sembilan kebenaran dan satu kebohongan, kebohongan menjadi kebenaran. Terutama kebohongan ini, itu adalah rahasia terdalam Tai Bai Yunseng. Setelah pencarian jiwa oleh Fang Yuan, Tai Bai Yunseng tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Bagian yang paling menakjubkan dari hal ini adalah Fang Yuan memahami mentalitas Tai Bai Yunseng. Tai Bai Yunseng merasa sangat bersalah karena mengkhianati Gau Yang dan Zuzai, dia pernah menyangkal nilai keberadaannya, dan setelah diprovokasi, dia secara impulsif mengalami kesengsaraan dengan pikiran untuk bunuh diri. Namun setelah dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi gu imortal, dia berdiri di ketinggian yang baru dan melihat pemandangan yang berbeda. Pikirannya mulai aktif, terutama setelah melalui begitu banyak masa kesusahan dan mendapatkan celah abadi, dia tidak ingin mati terlalu banyak. Dia ingin memulai yang baru. Tapi dia masih memiliki simpul di hatinya. Dia butuh harapan, dia butuh pengakuan. Kebutuhan psikologis ini adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Tai Bai Yunseng. Tapi Fang Yuan menyadarinya dan memberinya pengakuan. Terutama pengakuan Fang Yuan, sampai batas tertentu, mewakili pengakuan gurunya. Dalam hati Tai Bai Yunseng, dia sangat menghormati gurunya. Pengakuan gurunya membuatnya merasa masih memiliki nilai dalam hidup. Sebuah sekte misterius, pemandangan yang benar-benar baru, membangkitkan rasa penasarannya. Dia berada di puncak manusia, dia telah mengalami dunia fana, tetapi dalam perjalanan menuju keabadian, dia masih seorang anak yang baru saja memulai. Umur 15 tahun yang dimiliki Gu. Dia tidak lagi cemas, dia juga merasa bersalah. Dia memilih untuk mempercayai Fang Yuan, bukan hanya karena Fang Yuan menjelaskan semuanya, tetapi juga memberinya banyak bukti yang tak terbantahkan. Yang paling penting adalah, dari lubuk hatinya yang terdalam, dia bersedia percaya pada Fang Yuan. Tapi mereka yang tertipu, apakah memang karena bodoh? Tidak, hanya saja mereka mau percaya. Aku akan mengembalikan Gu abadi padamu. Tai Bai Yunseng melemparkan fixet Immortal Travel dan Gu hantu beruang terbang ke Fang Yuan. Fang Yuan menerimanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sikap santainya terhadap Immortal Gu dan kepercayaannya terhadap Tai Bai Yunseng sekali lagi membuat Tai Bai Yunseng merasa terharu. Namun ketika Fang Yuan memegang token pemilik kaca di tangannya dan merasakannya, dia terkejut dan segera membawa Tai Bai Yunseng ke ronde berikutnya. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit, Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng berada di hutan yang luas. Raungan dan teriakan marah terdengar terus-menerus. Pohon-pohon raksasa mencabut akarnya dan berdiri, berubah menjadi manusia pohon yang tinggi. Dalam sekejap, Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng dikelilingi oleh manusia pohon. Ekspresi Tai Bai Yunseng serius, dia tidak peduli pada satupun manusia pohon, tetapi jumlah manusia pohon di sini sangat mengejutkan, untuk melenyapkan mereka semua, dia harus membayar harga yang mahal. Tapi saat berikutnya, Fang Yuan dengan ringan menggoyangkan token pemilik kaca di tangannya, segera mengubah putaran ini menjadi miliknya. Momentum serangan manusia pohon berhenti, niat membunuhnya padam. Saat Tai Bai Yunseng dalam keadaan linglung, Fang Yuan meraih lengannya dan langsung membawanya ke depan Hei Lulan dan Mah Hong Yun. Saat ini, terjadi perubahan besar pada situasi di sini. Frost Jade Peacock setengah tergeletak di tanah. Mah Hong Yun dan Zhao Lian Yun bersembunyi di bawah sayapnya. Di sekeliling mereka ada lapisan demi lapisan manusia pohon, mengelilingi mereka dan menyerang mereka. Hei Lulan bertarung sendirian tidak jauh dari sana, emosi palsu yang dimiliki Gu bertumpu di bahunya. Sambil menangkis serangan para pengkhianat, dia terus menyerang Ma, Zhao, dan Chang. Tapi semua serangan ini diblokir oleh penghalang cahaya Frost Jade Peacock di tengah jalan. Tuan Hei Lulan, Anda juga diserang oleh manusia pohon, Anda berada dalam situasi yang sama dengan kami. Kami tidak punya permusuhan dengan Anda. Mengapa kamu ingin membunuh kami? Teriak Mah Hong Yun. Hei Lulan mendengus dingin, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan leluhur tadi? Wanitamu ini adalah iblis dunia lain, asal-usulnya misterius, dia adalah bencana dan harus dilenyapkan. Siapa tahu, dia mungkin berada di pihak yang sama dengan Chang San Yin palsu. Leluhur baru saja hendak menyerangnya ketika dia tiba-tiba menghilang dan mengalami kecelakaan. Anda berasal dari garis keturunan matahari raksasa, seseorang dari dataran utara, namun Anda tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, Anda melindungi iblis dari dunia lain. Mah Hong Yun sangat marah dan segera membalas, dia bukan iblis dunia lain, dia tidak bersalah. Tuan Hei Lulan, jangan siasiakan energimu, kami berdua telah dikenali oleh roh tanah, dengan bantuannya, kamu tidak dapat membunuh kami. Ternyata ketika wasiat matahari raksasa ditarik keluar dari menara, putaran ini tidak ada yang bertanggung jawab dan otomatis diaktifkan. Manusia pohon memperlakukan roh tanah, Mah Hong Yun dan yang lainnya sebagai penantang. Hei Lulan ingin membunuh Zhao Lian Yun demi keinginan Giant Sun. Mah Hong Yun mengorbankan dirinya untuk membantu, hal ini menyebabkan hati Zhao Lian Yun bergetar dan dia benar-benar jatuh cinta pada Mah Hong Yun. Mah Hong Yun telah memberikan hatinya kepada Zhao Lian Yun, keduanya benar-benar saling mencintai dan roh tanah mengambil inisiatif untuk mengakui mereka sebagai tuan. Pada saat yang genting, roh tanah menciptakan penghalang pertahanan bagi mereka berdua, menghalangi serangan fatal manusia pohon dan Hei Lulan. Adapun Chang Li, dia meninggal secara tragis di bawah serangan manusia pohon. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng tiba-tiba muncul di mahkota manusia pohon dan mengamati pertempuran itu. Mah Hong Yun benar-benar mendapat pengakuan dari roh tanah, hef, keberuntungan anak ini sungguh luar biasa. Fang Yuan bergumam dengan nada yang rumit. Kamu kenal dia, Tai Bai Yun Seng sedikit terkejut, dia tidak menyangka Fang Yuan yang agung tidak mengetahui siapapun di peringkat tiga tahap awal ini. Itu kamu. Hei Lulan dengan cepat merasakan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, pupil matanya menyusut dan dia dengan cepat melompat ke samping, seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Kelopak matanya bergerak-gerak, hatinya sudah tenggelam ke dasar. Kehendak Jayen Sun tiba-tiba menghilang, pria misterius yang menyamar sebagai Chang San Yin muncul lagi dengan Gu Immortal Tai Bai Yun Seng di sampingnya, keduanya sepertinya memiliki hubungan dekat. Situasi ini sangat merugikan Hei Lulan. Namun Mah Hong Yun tidak merasakan apapun. Penghalang pelindung roh tanah terus menyusut, ia sudah dikelilingi oleh manusia pohon lapis demi lapis. Pandangannya dan Zhao Lian Yun telah terhalang oleh dedaunan yang subur dan lebat. Apa yang kita lakukan sekarang? Tai Bai Yun Seng melirik Hei Lulan yang memasang ekspresi muram dan bertanya dengan tenang. Fang Yuan mencibir, untuk merobohkan gedung teruyang, kita perlu meminjam kekuatan roh tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Frost Jade Peacock. Meskipun Frost Jade Peacock telah mengenali seorang master, ia sebenarnya memanfaatkan fakta bahwa kehendak matahari raksasa tidak ada dan kekuatan penyegelan pada tubuhnya tidak dikendalikan oleh siapapun, sehingga ia berjuang di ambang kematian. Sebagian besar kekuatannya telah disegel kembali. Penghalang cahaya pertahanan berada dalam bahaya dan tidak dapat menghentikan saya. Aku akan pergi dan membunuh Mahong Yun dan Zhao Lian Yun. Pergilah dan tangani Hei Lulan dan dapatkan emosi palsu wasiat palsu Gu. Saya percaya dengan kekuatan pertempuran Gu Imortal Anda, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Anda harus bergerak cepat, kita tidak punya banyak waktu. Yang abadi dan yang fana itu berbeda, perbedaan di antara mereka seperti jurang. Jangan khawatir, Tai Bai Yun Seng tersenyum ringan dan melayang, mendekati Hei Lulan. Fang Yuan ditembak jatuh seperti kilat, langsung menyerang Mahong Yun. Manusia pohon di sekitarnya, di bawah kemauannya, mengikutinya berlapis-lapis. 623 Bam-bam-bam. Trin setinggi 6-10 meter mengangkat tinju mereka yang seperti palu tinggi-tinggi ke udara dan dengan kejam menghancurkan penghalang cahaya satu demi satu. Frost Jade Peacock berteriak. Sayap lebarnya telah disegel oleh emas, dan hanya kepalanya yang masih terlihat. Tuan, saya tidak tahan lagi. Roh tanah itu menghela nafas, bulu matanya yang panjang bergetar. Penghalang cahaya semakin lemah dan semakin lemah, di bawah serangan manusia pohon, penghalang itu berada di ambang kehancuran. Yang lebih mengerikan lagi, Fang Yuan semakin dekat. Tanah yang diberkati istana kekaisaran sudah hancur, dan roh tanah Frost Jade di segel, kekuatan yang tersisa tidak berarti apa-apa bagi Fang Yuan, dia bisa menerobosnya kapan saja. Krisis fatal telah tiba, tapi Mahong Yun dan Zhao Lian Yun tidak tahu. Bahkan jika mereka tidak bisa merasakan Fang Yuan, aura kematian yang kental terasa mencekik. Zhao Lian Yun terdiam, dia bersandar pada Mahong Yun dengan mata terpejam. Intinya, dia adalah seorang wanita. Mahong Yun menghiburnya dengan lembut, meski dia sendiri tidak punya harapan. Ini sudah berakhir, Fang Yuan bergerak seperti kilat, menginjak gedauanan dan memasuki lapisan terdalam dari pengepungan manusia pohon. Namun saat dia hendak menyerang dan menukik ke bawah, Mo Yao tiba-tiba berteriak dalam benaknya, hah! Aura ini, tunggu sebentar, berhenti sekarang juga. Apa yang salah? Gerakan Fang Yuan terhenti, dia berhenti di puncak pohon, dengan bingung. Sejak keinginan Mo Yao dimasukkan ke dalam pikirannya, dia belum pernah melihat Mo Yao mengalami fluktuasi emosi yang begitu kuat. Saat ini, dalam pikiran Fang Yuan, Mo Yao muncul. Wajahnya berlinang air mata, tubuhnya gemetar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aura ini, aura ini. Tidak salah, tidak salah. Ini adalah aura keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Keberuntungan menyaingi surga, Gu. Jantung Fang Yuan melonjak saat mengingatnya. Demi kekasihnya, Bo Qing, ketika Mo Yao masih hidup, dia telah melakukan banyak upaya untuk meneliti menara 88.Zen Yang dan telah mengambil risiko untuk memasuki alam mistik warisan sejati. Tujuan awalnya adalah mendapatkan salah satu warisan sejati tertinggi, warisan sejati jalur keberuntungan, dan mencuri kekayaan yang menyaingi surga Gu. Namun, pada akhirnya, dia hanya berhasil sebagian. Meskipun dia telah melalui banyak kesulitan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkan celah di jalur keberuntungan warisan sejati. Tapi surga yang menyaingi keberuntungan, Gu terbang di sepanjang celah ini dan menghilang tanpa jejak. Namun, Mo Yao tidak keluar dengan tangan kosong. Dia memperoleh sebagian kecil dari warisan keberuntungan Dao. Dikombinasikan dengan fondasi Grandmaster penyempurnaannya, dia akhirnya menyempurnakan bencana yang memberi isyarat kepada Gu. Namun bencana yang memanggil Gu lebih rendah daripada keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Mo Yao menggunakan malapetaka yang memberi isyarat kepada Gu untuk membantu Bo King dalam kesengsaraannya, namun keduanya meninggal. Sementara itu, Fang Yuan menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Mo Yao dan bencana besar kembali memanggil Gu. Dia menerima misi terakhir Mo Yao untuk mengembalikan pavilion air rumah Gu abadi peringkat 7 ke rumah Afinitas Roh di masa depan. Saat ini, Mo Yao tiba-tiba merasakan keberuntungan yang menyaingi aura surga Gu. Ini adalah upaya penuh yang dia lakukan ketika dia masih hidup. Dia menggunakan seluruh kebijaksanaannya, tetapi masih gagal mendapatkan Gu abadi yang penting. Tidak sulit untuk memahami mengapa dia kehilangan ketenangan dan begitu gelisah. Surga yang menyaingi keberuntungan, aura Gu ada pada anak ini. Tidak disangka aku, Mo Yao, mengerahkan seluruh upayaku. Hampir lolos dari kematian, aku membiarkan keberuntungan menyaingi surga Gu lolos. Pada akhirnya, seorang anak manusia mendapat manfaat darinya. Hehehe, apakah ini takdir? Mo Yao menatap ke langit dan menghela nafas, menangis dan tertawa, nadanya sangat suram. Fang Yuan menyipitkan mata, cahaya dingin bersinar di matanya. Ia bertanya dalam hati, itu berarti Gu surga yang menyaingi keberuntungan ada pada Mahong Yun. Apa kamu yakin? Tentu saja, keberuntungan menyaingi aura surga Gu, aku sama sekali tidak akan melupakannya. Mo Yao menjawab dengan tegas. Dia melanjutkan, surga yang menyaingi keberuntungan, Gu berada di peringkat delapan, ini adalah Gu yang dapat dikonsumsi sekali saja. Ia tidak berbentuk dan tidak berwujud, merupakan segumpal keberuntungan besar, sangat sulit untuk ditangkap dengan menggunakan metode biasa. Saat itu, tubuh utamaku tidak dapat menangkapnya, menyebabkannya menghilang tanpa jejak. Bahkan gedung teru yang tidak dapat menjebaknya. Ia pasti melarikan diri ke dataran utara dan mengembara, akhirnya mendarat di tubuh anak itu. Jadi ini hanya sekali konsumsi Gu, Fang Yuan langsung merasa sangat kecewa. Surga yang menyaingi keberuntungan Gu adalah pencapaian tertinggi dari jalur keberuntungan warisan sejati Giant Sun Immortal, nilainya sangat besar. Fang Yuan tidak bisa memperoleh manfaat apapun di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya. Akan lebih baik jika dia bisa merebut Gu surga yang menyaingi kekayaan dari Mahong Yun. Namun sayangnya, Gu Fortune Rivaling Heaven adalah Gu yang hanya sekali digunakan, dan akan hilang begitu digunakan. Fang Yuan, hati-hati. Surga yang menyaingi keberuntungan, Gu sangatlah misterius. Saat itu, Giant Sun Immortal mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja, mengubah bencana menjadi berkah. Keberuntungannya tidak pernah berakhir, sebagian besar karena keberuntungan yang menyaingi surga, Gu. Mahong menggunakan Gu surga yang menyaingi keberuntungan, dia benar-benar anak keberuntungan. Keberuntungannya nomor satu di lima wilayah. Saat itu, Giant Sun Immortal memiliki keberuntungan yang sama, ia memiliki tingkat keberuntungan yang sama. Meskipun keberuntungan tidak berbentuk dan tidak berwujud, itu juga merupakan bagian dari kekuatan, Anda tidak boleh meremehkannya. Mo Yao dengan cemas mengingatkan. Aku tahu batas kemampuanku. Fang Yuan menahan niat membunuhnya, tatapannya dingin saat dia berdiri di dahan, tidak menyerang dengan gegabuh. Dia menatap Mahong Yun dan yang lainnya dari atas, membiarkan pohon di bawah kakinya melancarkan serangannya. Sebenarnya jarak antara keduanya tidak jauh, namun Frost Jade Peacock pun tidak menemukannya. Dari sini terlihat betapa lemahnya roh tanah. Kekuatan kedua belah pihak jelas, sepertinya buah kemenangan ada di ujung jari mereka, membunuh Mahong Yun semudah membalikkan tangan. Tapi Fang Yuan tidak berpikir demikian. Dia pernah menjadi Gu imortal dan wawasannya secara alami melampaui manusia. Dia menjelaskan dengan jelas, yang disebut jalur Master Gu, jalur kebijaksanaan, jalur kekuatan, jalur pemurnian, jalur logam, jalur waktu, dan sebagainya, semuanya tampak seperti kumpulan cacing Gu yang rumit dan mendetail, namun pada intinya, semuanya adalah pemahaman. Langit dan bumi, analisis kedalaman alam semesta. Jalur keberuntungan juga sama. Karena contoh dari Giant Sun Immortal, jalur keberuntungan, dibandingkan dengan jalur lainnya, dapat menjelaskan aspek tertentu dari kedalaman langit dan bumi pada tingkat yang lebih dalam. Fang Yuan tidak pernah meremehkan Mahong Yun, dia selalu menganggapnya penting. Karena kenangan kehidupan sebelumnya, dia tahu seberapa tinggi pencapaian Mahong Yun di masa depan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia akhirnya menjadi pilar dataran utara, pemimpin yang melawan serangan Dewa Abadi Benua Tengah. Saat Fang Yuan dikepung, dia masih tumbuh dengan sehat. Fang Yuan memahami dengan jelas jalur pertumbuhan Mahong Yun, dan sekarang dia akhirnya memahami sumber surga Mahong Yun yang menentang keberuntungan. Itu adalah pencapaian terbesar Giant Sun Immortal dalam jalur keberuntungan, Fortune Rivaling Heaven Gu. Dan pencetusnya adalah Mo Yao yang bersemayam di benak Fang Yuan. Meskipun keberuntungan tidak memiliki bentuk materi dan tidak dapat disentuh, Fang Yuan memahami dengan jelas kekuatannya yang luar biasa. Pantas saja surat wasiat Giant Sun secara khusus memilih Heilulan dan Mahong Yun sebagai kepemilikan roh tanah. Heilulan adalah keturunan-keturunan terkuat, sedangkan Mahong Yun memiliki surga pesaing keberuntungan. Fang Yuan merasa itu cukup merepotkan. Meskipun Mahong Yun hanyalah seorang Master Gu Peringkat 3 yang kecil, dia mendapat perlindungan dari Gu Abadi Peringkat 8. Gu Abadi Peringkat 8 hanya kalah dengan Gu Kebijaksanaan Peringkat 9 yang legendaris, Gu Kekuatan, dan sebagainya. Kekuatannya luar biasa dan di luar imajinasi, siapapun yang berani meremehkannya akan mendapatkan akhir yang menyedihkan. Fang Yuan hanyalah seorang manusia biasa. Saat itu, di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, dia bahkan tidak bisa mendekati Peringkat 7 Ki Manusia, Gu Abadi. Belum lagi Gu Fortune Rivaling Heaven Peringkat 8. Mahong Yun kelihatannya tidak berbahaya, namun kenyataannya, kapan dia pernah benar-benar menderita kerugian selama ini. Setiap kali, itu adalah berkah tersembunyi, dia mengalami pertemuan tak terduga yang tak ada habisnya, mereka yang ingin menyakitinya atau menghadapinya malah menemui kesialan. Meski setiap saat, bukan dia yang menyerang secara langsung. Namun akan selalu ada kekuatan eksternal lainnya, kecelakaan, dan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan eksternal, kebetulan, dan kecelakaan ini bertumpuk membentuk kekuatan yang menakjubkan. Fang Yuan tiba-tiba teringat akan keinginan Jayen Sun. Sebelumnya, keinginan Jayen Sun ingin melenyapkan Zhao Lian Yun, namun Mahong Yun mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Ini setara dengan keinginan Jayen Sun yang berdiri di sisi berlawanan dari Mahong Yun. Saat kehendak matahari raksasa hendak bergerak, Fang Yuan mengambil tindakan dan menarik gedung teruyang, dan kini dibombardir oleh kesengsaraan surgawi. Bahkan keinginan matahari raksasa pun terbunuh, Fang Yuan berpikir dari sudut pandang yang berbeda, dan langsung terkejut. Saya memiliki token pemilik kaca, saya dapat menyelidiki situasi di dalam menara 88 Poin Zen Yang. Mengapa saya pindah lebih awal? Itu sama sekali tidak disengaja. Mungkin, setelah mendengar bahwa Zhao Lian Yun adalah iblis dunia lain, saya ingin melindunginya dan menyelidikinya karena penasaran. Fang Yuan mengingat situasi saat itu. Surat wasiat Jayen Sun yang dikeluarkan dari gedung teru yang bisa dikatakan disebabkan sendirian olehnya. Namun waktunya tidak disengaja, sehingga Zhao Lian Yun dan Mahong Yun bisa lolos dari bencana tersebut. Jika aku bergerak melawan Mahong Yun sekarang, apakah itu akan sama dengan keinginan matahari raksasa, campur tangan kekuatan luar, atau terjadi kecelakaan? Fang Yuan memegang token pemilik kaca di tangannya, merasa khawatir. Tunggu sebentar, Fang Yuan berpikir lagi, apa yang ku dengar sebenarnya adalah cerita dari sisi Mo Yao. Surat wasiat Mo Yao sepertinya bisa dipercaya, tapi bagaimana jika dia menipuku karena alasan khusus? Fang Yuan tiba-tiba memikirkan hal ini. Karena itu, dia bertanya pada Mo Yao dalam benaknya, Aneh, aku menggunakan inspeksi keberuntungan Gu sebelumnya dan mengamati hampir semua orang di Istana Suci. Kalau Mahong Yun punya surga pesaing keberuntungan, kenapa aku tidak menyadarinya? Saya hanya melihat dua orang yang paling beruntung, satu adalah Heilulan, yang lainnya adalah Tai Bae Yun Seng. Mo Yao sepertinya mengira Fang Yuan akan menanyakan pertanyaan ini, dan segera menjawab, apa yang aneh tentang itu? Gu Fortune Rivaling Heaven adalah Gu abadi peringkat 8, Gu inspeksi keberuntunganmu hanyalah Gu fana peringkat 5, sebuah Gu investigatif yang memungkinkan Master Gu melihat keberuntungan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana Gu investigasi peringkat 5 bisa mendeteksi keberuntungan Gu abadi peringkat 8? Karena aku tidak bisa melihatnya, bagaimana aku bisa yakin bahwa Mahong Yun memiliki kekayaan yang menyaingi surga, Gu? Fang Yuan tidak menyerah, terus bertanya. Oh Fang Yuan, kamu terlalu curiga. Mo Yao menghela nafas, sebelum berkata, ada cara untuk memastikannya. Yaitu menggunakan Gu investigasi untuk mengamati keberuntungan Anda sendiri. Setiap kali Anda melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan anak keberuntungan, Mahong Yun, karena saling mempengaruhi keberuntungan, keberuntungan Anda akan menjadi lebih buruk. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya seperti ini. Waktu terbatas, Fang Yuan segera mengaktifkan inspeksi keberuntungan Gu. Visinya segera berubah. Mahong Yun dan Zhao Lian Yun hanya memiliki sedikit keberuntungan, tidak berbeda dengan orang biasa. 624. Keberuntungan hitam ini gelap dan suram, membuat orang merasa tertindas. Bentuknya seperti peti mati, dengan kuat membungkus Fang Yuan di dalamnya. Pada titik tertentu, keberuntungan kematian hitam Fang Yuan menjadi lebih besar dan lebih padat. Melihat kekejauhan, beberapa li jauhnya, Tai Bai Yun-seng dan Hei Lulan bertarung sengit. Keberuntungan kedua belah pihak sangat jelas. Di atas kepala Hei Lulan masih ada awan keberuntungan hijau, terus menerus dan terus menerus, seperti pilar hijau besar. Di atas kepala Tai Bai Yun-seng, keberuntungannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya, bahkan tidak seperenam dari aslinya. Apalagi yang ada bukan lagi awan merah terang, melainkan senja yang suram, hampir seperti awan gelap. Fang Yuan mengalihkan pandangannya kembali, melihat ke atas kepalanya, dan mulai bereksperimen sesuai dengan instruksi Mo Yao. Hasilnya seperti yang dikatakan Mo Yao, setiap kali dia berpikir untuk menyakiti Mahong Yun, keberuntungan peti mati hitamnya akan sedikit melebar, dan warnanya tampak menjadi lebih gelap. Fang Yuan, aku menyarankanmu untuk meninggalkan tempat merepotkan ini secepat mungkin. Keberuntungan peti mati hitammu terlalu pekat, sangat gelap. Bahayanya ada di depan Anda. Jangan berpikir bahwa keberuntungan itu ilusi, pikirkan bagaimana Giant Sun Immortal mendominasi dunia. Anda berada dalam bahaya besar sekarang, sama berbahayanya dengan tumpukan telur. Keberuntungan peti mati hitam belum muncul, bukan berarti tidak mendapat balasan, hanya saja belum waktunya. Mo Yao berulang kali menasihati dalam benak Fang Yuan. Tapi Fang Yuan mendengus dingin, tekadnya sekuat baja, kamu ingin aku mundur. Apakah dia akan takut hanya karena nasib buruk? He he, bagaimana mungkin? Matanya menyipit, dan di bawah naungan tajuk pohon, sudut mulutnya sedikit retak, memperlihatkan giginya yang seputih salju, meskipun itu adalah nasib terburuk. Itu tidak akan menyerangku secara langsung. Ia harus bergantung pada objek eksternal untuk membunuh saya. Pada saat ini, pada saat ini, di tempat ini, saya ingin melihatnya. Siapa yang bisa menghentikan saya? Niat membunuh melonjak dalam hati Fang Yuan, tanpa henti. Dia percaya pada kekuatan keberuntungan, tapi dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Dia ingin membunuh Ma Hong Yun. Saya harus mencobanya. Jika dia mundur hanya karena keberuntungan, apakah itu gaya Fang Yuan? Orang biasa tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati itu, tetapi dia tidak akan meneteskan air mata bahkan jika dia melihat peti mati itu. Kamu gila, itu adalah gu abadi peringkat delapan. Dan merasakan niat membunuh yang intens dari Fang Yuan, Mo Yao berteriak. Hehehe, justru karena dia begitu kuat, lebih menarik untuk menantangnya, bukan? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia bukan lagi Chang San Yin dengan rambut pendek. Sebaliknya, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan alisnya dipenuhi keliaran. Dia tidak keberatan menindas yang lemah, tapi dia juga memiliki keberanian untuk melawan yang kuat. Tidak ada usaha tidak ada hasil. Jika tidak sekarang lalu kapan? Laut terapung digoda oleh takdir. Hindari ombak dan ikuti arus dengan pengecut seperti cacing. Pria sejati, Mo Taichong. Sekalipun tubuhku hancur, aku tidak akan menyesali rasa sakitnya. Fang Yuan dengan lembut melantunkan. Kegilaannya sebelumnya benar-benar terkendali, dan wajahnya setenang air. Gila? Gila, dalam benaknya, Mo Yao terus bergumam. Saat ini, niat membunuh di hati Fang Yuan mencapai puncaknya. Nasib peti mati hitam di atas kepalanya juga mulai berkembang dengan pesat. Dalam sekejap mata, itu telah berkembang tiga kali lipat. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Keberuntungan menyaingi surga, Gu. Biarkan saya melihat kehebatan Anda juga. Fang Yuan hendak bergerak. Bam! Dengan suara yang keras, aliran udara yang megah membentuk angin kencang, tiba-tiba menekan ke arah mereka dari jauh. Heilulan terbang, sementara Taibai Yun Seng merangkak keluar dari lubang yang dalam dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia memandang Heilulan yang melayang di udara, dengan ekspresi terkejut, Kamu sebenarnya. Sebelum dia selesai berbicara, Heilulan menerkam lagi. Bam! Dengan suara keras, tanah berguncang dan debu membubung. Sepuluh fisik ekstrim. Pupil mata Fang Yuan menyusut saat dia bergumam menggantikan Taibai Yun Seng. Tidak disangka Heilulan sebenarnya memiliki satu dari sepuluh fisik ekstrim. Tampaknya itu adalah fisik bela diri sejati kekuatan besar dari sepuluh fisik ekstrim. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh terbang keluar dari debu. Itu adalah Taibai Yun Seng. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tertutup debu, dan dadanya amruk, memperlihatkan tulang putih pucatnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Namun segera, tubuhnya bersinar dengan lampu hijau, dan darah berhenti mengalir. Luka berat di tubuhnya dengan cepat pulih. Di tanah yang diberkat Ihu Imortal, Fang Yuan dan Taibai Yun Seng telah bertukar informasi. Mereka tahu bahwa Taibai Yun Seng memiliki dua gu abadi, pemandangan seperti sebelumnya dan manusia seperti sebelumnya. Namun ternyata, Taibai Yun Seng tidak menggunakan gu manusia abadi seperti sebelumnya, melainkan gu penyembuh biasa. Manusia sebagai gu sebelum abadi membutuhkan esensi abadi anggur hijau untuk diaktifkan, efeknya sangat besar, tetapi esensi abadi anggur hijau tidak mudah untuk dikumpulkan. Jadi, kecuali jika benar-benar diperlukan, gu Imortals tidak akan dengan mudah menggunakan Imortal Gu. Taibai Yun Seng, kamu adalah seorang fu Imortal yang agung, mengapa kamu takut pada manusia fana sepertiku? Raungan keras mengguncang langit dan bumi. Hei Lulan juga terbang ke langit, mengejar Taibai Yun Seng. Aura yang begitu padat dari 10 fisik ekstrim, mengerikan. Hei Lulan tidak hanya memiliki satu dari 10 fisik ekstrim, dia juga berada di ambang ledakan diri. Kali ini, Fang Yuan memperoleh lebih banyak informasi. Saat itu, Fang Yuan mengandalkan fisik jiwa es gelap utara milik Bai Ning Bing untuk melawan musuh yang lebih kuat di Gunung Qing Mao dan membalikkan situasi. Saat itu, Bai Ning Bing baru menduduki peringkat 3. Semakin tinggi tingkat budidaya 10 fisik ekstrim, semakin kuat kekuatan peledakan diri. Saat Hei Lulan tahap puncak peringkat 5 meledakan dirinya sendiri, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan lagi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh seorang dewa abadi. Mulut Taibai Yun Seng dipenuhi dengan kepahitan, dia tidak memiliki niat berperang. Sebelumnya, aura Hei Lulan tersegel oleh kekuatan imortal Gu Dark Limit dan tidak bocor sama sekali. Sekarang setelah segelnya dilepas, aura agung membuat orang tanpa sadar merasa takut. Dia sekarang menjadi bom berbentuk manusia, siapa yang berani mendekatinya? Bagaimana jika dia meledak? Taibai Yun Seng baru saja menjadi Gu Imortal. Jika dia diseret oleh buronan Hei Lulan ini, bukankah itu terlalu tidak adil? Tidak disangka Hei Lulan sebenarnya memiliki kekuatan besar fisik bela diri sejati dari salah satu dari sepuluh fisik ekstrim. Dia benar-benar bisa tumbuh hingga tahap seperti itu. Taibai Yun Seng terbang dengan sekuat tenaga, kecepatannya sangat mencengangkan. Dia adalah seorang ahli terbang, jalur awan cacing Gu yang dia gunakan adalah gerakan Gu yang bagus. Hei Lulan mengejarnya, tapi tanpa daya menyaksikan jarak di antara mereka semakin jauh. Ledakan Hei Lulan sangat marah. Tiba-tiba, dia meninju. Kekuatan pukulan ini sangat mencengangkan, dan secara langsung menyebabkan ledakan sonic, menghancurkan udara di sekitarnya. Mengikuti pukulan ini, sebuah tinjuki terbang keluar, dengan cepat berubah menjadi hantu jalur kekuatan. Ketika Fang Yuan bertarung di perbatasan selatan, dia telah menciptakan banyak hantu binatang. Tapi hantu Hei Lulan tidak berbentuk binatang, melainkan manusia. Terlebih lagi, hantu manusia ini terlihat seperti aslinya, persis sama dengan Hei Lulan. Tubuh mereka bengkak, menyerupai beruang yang kejam. Seteguk gigi bergerigi seputih salju, seperti belati dan pedang tajam. Mata segitiga mereka bersinar dengan cahaya jahat. Ini hanyalah Hei Lulan yang kedua. Bahkan jika aku menggabungkan semua hantu binatang yang kubuat di perbatasan selatan, aku khawatir mereka bukanlah tandingan hantu manusia. Saya khawatir mereka bukan tandingan hantu manusia. Kelopak mata Fang Yuan bergerak-gerak. Dia memiliki penglihatan yang luar biasa, dia bisa melihat sekilas bahwa hantu manusia ini memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Setelah digunakan, otomatis bisa mengejar musuh. Ia memiliki kecerdasan. Ini adalah peringkat lima tahap puncak kekuatan besar fisik bela diri sejati. Kekuatan serangan. Itu sungguh menakutkan. Fang Yuan tidak dapat memperkirakan seberapa kuat kekuatan ini dalam waktu singkat. Kecuali dia secara pribadi melawan dan mengalaminya. Tapi dia yakin, kekuatan pertempuran yang mengerikan itu telah melampaui alam fana. Dapat dikatakan bahwa Heilulan adalah monster yang setengah langkah memasuki alam Gu Immortal. Sepuluh fisik ekstrim adalah eksistensi yang melanggar aturan, mereka adalah eksistensi yang melanggar peringkat. Di gunung Qing Mao, Fang Yuan menggunakan sepuluh fisik ekstrim untuk berhasil melewati krisis. Tapi kali ini, sepuluh fisik ekstrim berdiri di sisi berlawanan darinya. Jika bukan karena seorang Master Gu yang menjadi seorang imortal. Pertahananku akan meningkat secara kualitatif, jika tidak, Tai Bai Yun-seng akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Tai Bai Yun-seng baru saja maju ke Gu Immortal, dia belum mengumpulkan fondasi Gu Immortal. Terlebih lagi, dia hanya seorang Master Gu yang menyembuhkan, tapi dia bertemu dengan ahli pertempuran yang kejam dan kejam seperti Heilulan. Seketika, pikiran melintas di benak Fang Yuan seperti percikan api. Keunggulan terkuat dewa abadi dibandingkan manusia adalah mereka memiliki esensi purba yang tidak terbatas. Namun jalur kultivasi utama Heilulan yang sebenarnya adalah jalur kekuatan. Jalur kekuatan adalah jalur yang paling tidak bergantung pada esensi purba di antara semua jalur, dan paling sedikit mengonsumsi esensi purba. Dengan demikian, keunggulan ini hampir tidak ada. Ada juga jurus mematikan Heilulan, dia sebenarnya mengambil jalan yang berbeda dan bisa menciptakan hantu manusia yang lambat dan seperti aslinya. Dalam waktu singkat, dia telah menciptakan 5 hingga 6 hantu manusia. Hantu-hantu ini luar biasa, mereka penuh kecerdasan dan benar-benar dapat mengepung dan menghalangi pergerakan Tai Bai Yunseng. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tidaklah aneh menciptakan hantu manusia. Poin krusialnya adalah dia bisa menciptakan hantu manusia yang begitu cerdas. Dan semua hantu manusia ini memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Kekuatan ditumpangkan pada kecerdasan, kekuatan itu bahkan membuat Fang Yuan terkejut. Pantas saja di kehidupanku sebelumnya, Heilulan tiba-tiba mati. Jadi dia memiliki 10 fisik ekstrim. Fang Yuan menyadari. Meskipun dia telah dilahirkan kembali, dia tidak mengetahui segalanya. Namun kini, rencananya terganggu oleh kecelakaan tersebut. Sialan, Fang Yuan mau tidak mau mengepalkan rat token pemilik kaca di tangannya. Menurut rencana awalnya, dia ingin mengikuti alur pemikiran Giant Sun dan menggunakan emosi palsu kemauan Palsu Gu untuk menaklukkan roh tanah dan menjadi pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Untuk melakukan ini, dia perlu meredam emosi palsu keinginan Palsu Gu. Tapi emosi palsu, wasiat palsu, Gu adalah salah satu warisan sejati yang biasa, dan Gu berisi wasiat matahari raksasa. Bagaimana mungkin manusia fana seperti Fang Yuan bisa menyempurnakan keinginan yang mulia abadi? Hanya kehendak Gu imortal yang memiliki kemungkinan seperti itu. Karena itu, Fang Yuan menggunakan lidahnya yang fasih dan menipu Tai Bai Yunseng agar menjadi sekutunya, ingin menggunakan keinginannya untuk bekerja sama dengannya dalam menyempurnakan emosi palsu, keinginan Palsu Gu. Namun ketika dia kembali ke gedung Truyang, situasinya berubah secara tak terduga. Mahong Yun dan Zhao Lian Yun menjadi pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dan diakui oleh Frost Jade Peacock. Syarat agar Frost Jade Peacock bisa mengenali seorang master adalah dua kekasih Gu Master yang benar-benar saling mencintai. Mahong Yun adalah Gu Master peringkat tiga, namun Zhao Lian Yun masih seorang gadis dan belum memulai jalur kultifasinya. Dia sebenarnya bisa diakui sebagai master. Dari sini terlihat bahwa kondisi, Gu Master hanya mengacu pada bakat. Selama ada kemungkinan untuk menjadi master Gu, mereka bisa dikenali. Zhao Lian Yun adalah Gu imortal jalur kebijaksanaan di kehidupan sebelumnya, jadi dia secara alami memiliki bakat kultifasi yang kuat. Ini tidak layak untuk diributkan. Sejauh menyangkut Fang Yuan, ada dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah mendapatkan emosi palsu, keinginan Palsu Gu. Itu terjadi pada Heilulan, jadi Fang Yuan menyerahkan masalah ini kepada Tai Bai Yun Seng. Yang kedua adalah membunuh Mahong Yun dan Zhao Lian Yun. Selama dia membunuh mereka, tanah yang diberkati istana kekaisaran akan kembali menjadi tanpa pemilik. Setelah melakukan dua hal ini, Tai Bai Yun Seng akan membantu Fang Yuan memurnikan emosi Palsu Wasiat Palsu Gu, dan dia akan mampu mengendalikan roh tanah. Bahkan jika keinginan Giant Sun kembali, Fang Yuan akan memiliki kemampuan untuk melawannya. 625. Heilulan memperlihatkan kartu trufnya yang sebenarnya, 10 fisik ekstrim yang berada di ambang ledakan diri memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan, dia benar-benar menekan Gu Immortal Tai Bai Yun Seng yang agung dan mengejarnya. Situasi ini mengejutkan, tetapi setelah dipikir-pikir, ternyata tidak mengejutkan. Jika aku tidak bisa mengalahkan Heilulan, aku tidak bisa menerima emosi Palsu yang Palsu itu, Gu. Tanpa emosi Palsu, kehendak Palsu Gu, bagaimana saya bisa menaklukkan roh tanah? Sialan, Fang Yuan mengertakkan gigi. Rencananya hancur. Apakah ini kekuatan surga pesaing keberuntungan? Saya baru saja hendak menyerang ketika kecelakaan seperti itu terjadi. Fang Yuan memandang Mahong Yun dengan ekspresi serius. Entah kenapa, niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Ia menyilangkan lengannya dan berdiri di dahan yang tinggi, bibirnya membentuk senyuman dingin, ini semakin menarik, surga pesaing keberuntungan. Huff, sekarang Heilulan dan Tai Bai Yun Seng terjerat, jika aku bersikeras membunuhmu, bagaimana kamu bisa menolaknya? Kali ini, Fang Yuan tidak bergerak, melainkan langsung memanipulasi manusia pohon. Beberapa trin di lapisan paling dalam mengangkat tangan mereka yang seperti palu raksasa secara bersamaan. Di bawah kendali Fang Yuan, mereka mengangkat tinju dan menghancurkannya bersama-sama. Bam! Dengan suara keras, Frost Jade Peacock berteriak dengan sedih, kepalanya yang terangkat juga jatuh ke tanah. Penghalang pertahanan yang dipasangnya dengan seluruh kekuatannya benar-benar hancur, berubah menjadi titik cahaya keemasan yang dengan cepat menghilang. Hambatan terakhir juga telah hilang. Manusia pohon yang paling dekat dengannya mengambil langkah besar dan mengulurkan telapak tangan raksasanya yang menyeramkan, meraih ke arah Ma dan Zhao Lian Yun dengan kecepatan yang tampaknya lambat. Zhao Lian Yun berteriak ketakutan, sementara Ma Hong Yun memeluknya erat dengan punggung menghadap telapak tangan manusia pohon. Mati! Fang Yuan bergumam pelan, dia benar-benar mengabaikan keberuntungan peti mati hitam yang berkembang pesat di atas kepalanya. Manusia pohon membuka telapak tangannya sepenuhnya, bayangan besar menyelimuti Ma dan Zhao Lian Yun dengan kuat. Hanya dengan sedikit sejumput, Ma dan Zhao Lian Yun pasti akan hancur menjadi pasta daging. Tapi tepat pada saat ini, Menara 88.Z yang tiba-tiba bergetar hebat. Dunia berguncang. Dasar bajingan, beraninya kau mengusirku. Mati! Suara yang sangat keras dan jelas tiba-tiba meledak, menembus langit dan bumi, menyebabkan gendang telinga Fang Yuan sedikit sakit. Mendengar suara familiar ini, Ma Hong Yun mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia berteriak, itu Nenek Mo Yang yang lama. Nenek Mo Yang yang lama tidak dibunuh. Dia kembali. Hei Lulan juga tampak terkejut. Ekspresi Taibai Yun Seng Pucat. Begitu kehendak matahari raksasa kembali, Menara Zen yang 88. akan menampilkan kekuatan sebenarnya dari rumah Gu Abadi peringkat 8, dan bisa menjebak Dewa Abadi sampai mati. Ini bukan sebuah lelucon. Mustahil. Bahkan jika saya menghabiskan banyak waktu di tanah terberkati Abadi Hu, saya tidak akan mampu mengalahkannya. Namun seperempat jam masih jauh dari selesai. Pupil Fang Yuan menyusut hingga seukuran ujung jarum. Dia sangat terkejut. Dia dengan cepat menggunakan Glaze Abode Master Token untuk memeriksa situasinya. Di luar menara 88.Zen yang terdapat lapisan demi lapisan partikel cahaya seperti pasir emas. Itu adalah kehendak matahari raksasa yang sangat besar. Ia masih mengaum dan mengaum. Sambil menahan bombardir kesengsaraan surgawi dan musibah duniawi. Sambil memberikan tekanan dalam upaya memasuki menara teruyang. Keinginan matahari raksasa di luar tidak masuk. Apa yang terjadi dengan keinginan matahari raksasa di dalamnya? Dari mana asalnya? Fang Yuan sangat bingung. Namun keinginan matahari raksasa yang tiba-tiba muncul tidak memberinya waktu untuk berpikir. Langit dan bumi berguncang. Mereka yang berlari membantu serangan Tai Bai Yun-seng. Para trin yang mengelilingi Mahong Yun semuanya berhenti bergerak, seolah-olah mereka adalah patung batu. Wajah Fang Yuan memerah, token master tempat tinggal mengkilap di tangannya terbakar seperti api. Retakan dengan cepat muncul di glaze abode master token. Dalam sekejap, token master tempat tinggal mengkilap berada di ambang kehancuran. Berengsek, Henry Fang mengertakan gigi. Kehendak matahari raksasa yang misterius ini menyapu seluruh pengaturan Dewa-Dewa Gu di benua tengah dengan momentum tornado. Metode ketiga yang dibuat oleh Dewa-Dewa Benua Tengah sangatlah rahasia, bahkan kehendak matahari raksasa tidak dapat dengan mudah menemukannya. Namun sekarang setelah Fang Yuan mengaktifkan metode ketiga, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tertangkap oleh keinginan matahari raksasa yang tiba-tiba muncul. Setelah token master tempat tinggal mengkilap benar-benar hancur, metode ketiga akan kehilangan efeknya, dan kehendak matahari raksasa akan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari menara yang sejati. Pada saat itu, meskipun kehendak matahari raksasa tidak menggunakan menara 88.zenyang, dia dapat dengan mudah membunuh Fang Yuan dengan kekuatannya sendiri. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terjadi. Jangan bilang, aku perlu menggunakan Spring Autumn Cicada. Tidak, risiko menggunakan Spring Autumn Cicada terlalu tinggi, ini bukan pilihan terakhir. Saya ingin mempertaruhkan semuanya, saya masih bisa mempertaruhkan semuanya. Fang Yuan meraung, dia membangkitkan pikirannya dan menuangkannya ke dalam token master tempat tinggal mengkilap. Bam! Pada saat berikutnya, melalui token master tempat tinggal mengkilap, pikirannya bertabrakan dengan keinginan matahari raksasa yang tiba-tiba muncul. Telinga Tubuh Fang Yuan bergetar hebat, dia memuntahkan setegup darah, pikiran yang dia tuangkan ke dalam token master tempat tinggal mengkilap hancur total. Kepalanya sangat sakit, rasanya seperti akan terbelah. Bahkan pikirannya terpengaruh, keinginan Mo Yao terus-menerus menjerit di dalam. Tubuh Fang Yuan bergetar, pandangannya kabur, dia tidak bisa berdiri dengan benar, dia hanya berhasil bertahan beberapa saat sebelum jatuh dari dahan pohon yang tinggi. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, ketiga manusia pohon yang paling dekat dengannya tiba-tiba mengulurkan tangan raksasa mereka yang terbuat dari dahan dan dedaunan, mereka meraih ke arah Fang Yuan dengan niat jahat. Fang Yuan telah kalah dalam kompetisi, keinginan Jayansun telah mendapatkan kembali kendali atas babak ini. Manusia pohon ini telah menjadi musuh Fang Yuan, mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh Fang Yuan. Memanfaatkan perubahan ini, Ma dan Zhao berhasil keluar dari krisis ini. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, mereka mulai melarikan diri secara membabi buta di bawah akar pohon yang berantakan. Pada saat genting, Fang Yuan nyaris tidak bisa bangun. Dia berteriak ringan, menuangkan esensi purba ke dalam cacing gu miliknya, dia mengaktifkan kekuatannya dan meninju ke arah tangan daun pohon raksasa yang mendekat. Tinju dan kaki bertabrakan. Boom-boom-boom. Dengan tiga ledakan, dia langsung menghancurkan tangannya, dia menyesuaikan postur tubuhnya di udara dan terhuyung ke tanah. Efek samping dari melawan keinginan Giant Sun masih ada, telinganya dipenuhi dengan suara mendengung yang keras, dia hampir kehilangan pendengarannya. Tapi Fang Yuan tidak merasa menyesal. Sebaliknya, dia menyeringai dan tertawa keras, luar biasa. Bentrokan keinginan tadi terjadi tanpa trik apapun. Tidak hanya hal itu memungkinkan Fang Yuan berhasil melindungi token pemilik kaca, dia bahkan menemukan kelemahan dari keinginan matahari raksasa. Kehendak misterius yang baru saja muncul sangatlah menakutkan. Itu tidak sekuat yang dia bayangkan. Tampaknya Fang Yuan tidak menyangka akan membuat keputusan seperti itu. Surat wasiat ini dibagi menjadi tiga bagian. Mayoritas wasiat terjerat dengan metode ketiga, sebagian kecil sibuk berjuang untuk menguasai babak ini, dan sebagian kecil bersaing dengan Fang Yuan menggunakan token pemilik kaca. Pada akhirnya, keinginan Fang Yuan menghancurkan keinginan matahari raksasa yang menang. Di saat yang sama, ia menggunakan metode ketiga dan bertarung hingga keinginannya sendiri hancur total, akhirnya berhasil menjebak sebagian besar keinginan matahari raksasa. Demikianlah kehendak Giant Sun, hanya sebagian kecil yang tersisa, mengendalikan putaran. Keinginan Giant Sun sangat marah, dia tidak menyangka bahwa manusia kecil akan mempunyai nyali untuk langsung berbenturan dengan keinginannya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa pikiran manusia ini akan menyimpan begitu banyak keinginan. Ini semua berkat Mo Yao. Untuk menghadapi keinginan Mo Yao, Fang Yuan telah menyimpan sejumlah besar keinginan dalam pikirannya. Untuk berjaga-jaga, dia telah menyimpan sejumlah besar keinginan dalam pikirannya. Ada yang disengaja, main-main, disengaja, disengaja, penuh perhatian, del, ada banyak jenisnya. Kehendak Giant Sun telah terlalu meremehkan kekuatan militer Fang Yuan, dan sangat cemas, dia sibuk berusaha menyelamatkan situasi, sehingga mengakibatkan serangan balik Fang Yuan. Dia benar-benar tidak siap. Pencuri, aku akan mengubah tulangmu menjadi abu. Keinginan Giant Sun menjadi sangat marah, terus-menerus memerintahkan manusia pohon untuk menyerang. Fang Yuan mengelak ke kiri dan ke kanan, melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan dan memulihkan. Manusia pohon ini memiliki kulit dan daging yang tebal, meskipun cabang dan anggota tubuhnya dihancurkan, mereka tidak akan mati. Mereka juga tidak akan mati, dan daya hidup mereka sangat panjang. Daripada bertarung langsung, dia akan menggunakan kekerasan. Ini jelas bukan ide bagus. Sambil menghindar, luka Fang Yuan pulih dengan cepat. Dia segera mengetahui bahwa manusia pohon tidak hanya menyerangnya, tetapi juga Taibai Yun Seng dan Mahong Yun. Lebih tepatnya, Zhao Lian Yun lah yang berada di samping Mahong Yun. Di bawah pengejaran manusia pohon, Ma dan Zhao Lian Yun melarikan diri dengan sekuat tenaga, situasinya sangat berbahaya. Mereka panik dan tidak peduli kemana mereka pergi, perlahan-lahan semakin dekat dengan Fang Yuan. Tolong selamatkan kami. Mahong Yun akhirnya melihat Fang Yuan dan berteriak minta tolong. Benar-benar naif, Fang Yuan tertawa sinis dan segera pergi membantu. Kedua belah pihak dengan cepat mendekat satu sama lain, Fang Yuan berteriak, kehendak raksasa matahari ingin membunuhmu, kami memiliki musuh yang sama, datanglah ke sisiku. Hati-hati, Zhao Lian Yun yang sedang berlari mengungkapkan keraguan dan keragu-raguannya. Namun situasi memaksa mereka, hanya Fang Yuan yang bisa melindungi mereka. Mereka sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka pasti akan dihajar sampai mati oleh manusia pohon, tetapi jika mereka pergi ke sisi Fang Yuan, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Simpan, aku harus menyelamatkan mereka. Cepat selamatkan mereka. Dalam benaknya, keinginan Mo Yao tiba-tiba berteriak. Apa? Fang Yuan hampir mengira dia salah dengar. Mo Yao berbicara dengan cepat, apakah kamu masih belum mengerti? Kehendak Jayan Sun adalah kehendak khusus yang sangat besar, ia sangat paham akan kekuatan keberuntungan yang menyaingi surga gu, ia tidak ingin berurusan dengan Mahong Yun. Namun saat pertama kali diciptakan, tubuh utamanya telah menetapkan tindakan tertentu, yaitu jika ia melihat iblis dunia lain, ia harus memusnahkannya. Iblis dunia lain, jangan bilang kamu tidak tertarik. Tapi yang paling penting adalah, jika kamu menyelamatkan Zhao Lian Yun itu, dia akan menjadi senjata terbaik untuk menghadapi keinginan Jayan Sun. Karena Mahong Yun dan Zhao Lian Yun benar-benar jatuh cinta, mereka pasti akan menjadi musuh sesuai keinginan Jayan Sun. Pada saat itu, keinginan matahari raksasa akan tersiksa oleh keberuntungan yang menyaingi surga gu. Kata-kata Mo Yao membuat Fang Yuan sangat tersentuh. Untuk sesaat, niat membunuh tersembunyinya terhadap Mahong Yun juga tiba-tiba berkurang. Tunggu sebentar, Ma dan Zhao berada dalam bahaya, mereka mungkin akan diinjak-injak sampai mati oleh manusia pohon kapan saja, atau bahkan hancur berkeping-keping. Jika aku bergerak sekarang, bukankah aku akan menyelamatkan mereka? Fang Yuan tercengang saat memikirkan hal ini. Meskipun Mahong Yun hanya berada di peringkat tiga, dia terlalu sulit untuk dibunuh. Pertama kali Fang Yuan bergerak, Hei Lulan memperlihatkan kartu asnya, menjadi salah satu dari sepuluh ekstremitas, dan mengejar Tai Bai Yun Seng. Kali kedua dia bergerak, wasiat matahari raksasa muncul entah dari mana, melukai Fang Yuan dengan parah. Bahkan sekarang telinganya masih berdengung, pikirannya sudah berkurang 30%. Meskipun dia berhasil melindungi token pemilik kaca dan merugikan keinginan Giant Sun, dia juga kehilangan kendali atas ronde ini. Sekarang, ketiga kalinya Fang Yuan bergerak, sebenarnya Mo Yao yang datang untuk membujuknya. Tapi bujukan itu sangat masuk akal. Bahkan Fang Yuan sendiri mau tak mau tergerak. Karena tadi, Fang Yuan ingin membunuh Mahong Yun agar roh tanah mengenalinya lagi sebagai tuannya. Namun sekarang, Heilulan mengeluarkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya melindungi emosi palsu dari wasiat palsu Gu. Fang Yuan tidak memiliki emosi palsu-palsu akan Gu, mengapa dia masih ingin membunuh Ma dan Zhao. 626. Gu yang berada di peringkat 8 Fortune Rivaling Heaven, akhirnya merasakannya sendiri. Ini adalah semacam ketidakberdayaan, semacam takdir yang mempermainkan orang, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Dipaksa oleh situasi, Fang Yuan harus mencari keuntungan dan menghindari bencana, inilah satu-satunya cara untuk memaksimalkan keuntungannya. Jarak antara keduanya menyusut dengan cepat. Untuk menyimpan, atau tidak? Mo Yao berteriak dalam benak Fang Yuan, selamatkan, cepat selamatkan dia. Logikanya juga memberitahu Fang Yuan, jika dia menyelamatkan Mahong Yun, dia tidak akan menjadi musuh surga pesaing keberuntungan, dan malah bisa menggunakannya untuk menghadapi keinginan matahari raksasa. Tetapi, pada saat ini, dalam benak Fang Yuan, ada suara lain. Suara ini mengaum, berteriak, mengaum. Simpan apa? Apakah saya harus mengalah? Apakah saya harus menundukkan kepala? Bunuh dia dengan satu tamparan. Apa yang Anda takutkan? Apakah dia takut pada dua kecil ini? Bahkan surga yang menyaingi keberuntungan tidak bisa menghentikanku. Telinga Fang Yuan berdengung, tapi suara ini semakin keras, perlahan-lahan menekan segalanya. Pikirannya sangat sakit. Menghadapi pilihan ini, mulutnya terasa kering. Suara di benaknya semakin keras, bahkan menggetarkan hatinya. Setiap raungan, setiap raungan, setiap teriakan, seolah melemparkan kayu bakar kering ke api di hati Fang Yuan. Api yang berkobar menyala. Itu adalah ambisi, semangat juang, pantang menyerah, tantangan dan keras kepala. Api membakar mata Fang Yuan menjadi merah, darah dinadinya mendidih seperti sungai yang mengamuk, ombak menerjang. Datang, biarkan saya mengirim Anda dalam perjalanan. Fang Yuan membuka mulutnya, suaranya serak. Seperti pasir dan besi. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasanya dia lakukan, sesuatu yang bertentangan dengan gayanya. Ekspresinya jahat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia langsung mematahkan manusia pohon raksasa di depannya, dan merobek tanaman merambat seperti ular yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergegas ke sisi Mahong Yun dan Zhao Lian Yun. Kemudian, dia mengangkat tinjunya. Sebelum dia menyerang, aura tinju yang menakutkan telah mengembun seperti gunung. Niat membunuh yang kejam dan menakutkan hampir membekukan udara. Ah! Mahong Yun tercengang. Dia tidak menyangkan niat membunuh Fang Yuan begitu tegas. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan hatinya panik. Kakinya justru tersandung satu sama lain. Dia jatuh ke tanah. Ayah, Zhao Lian Yun, yang berpegangan tangan dengannya, juga diseret ke tanah. Pergantian peristiwa ini menyebabkan jantung Fang Yuan berdetak kencang. Dia sudah sangat waspada setelah kecelakaan berulang kali. Namun ia segera mengetahui bahwa kecelakaan kecil ini hanya sedikit memperpanjang waktu pertemuan kedua belah pihak. Sementara itu, kedua manusia pohon raksasa telah tiba di samping Ma dan Zhao. Tidak peduli manusia pohon yang mana, hanya perlu satu tendangan untuk mengubah keduanya menjadi daging cincang. Namun, keinginan Jayan Sun tidak ingin menyakiti Mahong Yun, dia hanya memindahkan tanaman merambat ke arah Ma dan Zhao, ingin memisahkan mereka. Kalau begitu bunuh Zhao Lian Yun. Pada saat yang sama, kelima manusia pohon tiba-tiba keluar dari tanah, secara tidak sengaja menghalangi di depan Fang Yuan. Garis pertahanan yang kokoh ini akan memakan waktu lebih dari 10 napas bagi Fang Yuan. Kehendak Jayan Sun telah menerapkan taktik sebelumnya. Saat ini, roh tanah dari tanah terberkati yang sangat lemah. Itu sudah dikeluarkan dari permainan. Emosi palsu, keinginan palsu, Gu telah dilindungi oleh Hei Lulan selama ini. Itu sangat aman. Meskipun Ma dan Zhao telah menjadi pemilik tanah yang diberkati, selama mereka membunuh Zhao Lian Yun, lapisan hubungan ini akan terputus. Pada saat itu, mereka bisa menggunakan emosi palsu kemauan palsu Gu untuk membiarkan Hei Lulan dan Ma Hong Yun menjadi pemilik istana kekaisaran, dan situasinya masih bisa diselamatkan. Jadi, saat ini, ketika Fang Yuan datang untuk membunuh Ma Hong Yun, dia dihalangi oleh keinginan matahari raksasa. Berengsek, perasaan ini sekali lagi, selalu berada pada momen krusial. Di tempat krusial, Fang Yuan mengertakkan gigi, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos dengan paksa. Bam-bam-bam. Dengan tabrakan yang menggelegar, Fang Yuan seperti harimau ganas yang turun gunung, auranya ganas saat dia langsung menerobos pertahanan manusia pohon. Seluruh proses hanya memakan waktu kurang dari 10 nafas. Namun di saat yang sama, Fang Yuan juga membayar harga yang sangat buruk. Di sekujur tubuhnya terdapat tiga luka besar, satu di dada, satu di punggung, dan satu lagi di punggung, membentuk lubang berdarah seukuran kepalan tangan bayi di perutnya. Lengan kanannya patah parah, dan kaki kirinya terpelintir dengan sudut yang aneh, langsung terpelintir ke samping karena kekuatan yang sangat besar. Hahaha, Fang Yuan tertawa liar. Dia tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya untuk saat ini, tapi dia masih memiliki gerakan gu, dia masih bisa terbang. Dia dengan cepat terbang menuju Mahong Yun dan Zhao Lian Yun, pemandangan di depannya benar-benar datar. Mahong Yun membungkukan punggungnya, memeluk rat Zhao Lian Yun. Di luar, ada pohon tanaman merambat yang melingkari dirinya seperti ular piton. Tanaman merambat ini ingin memisahkan keduanya, tetapi tidak ingin menyakiti Mahong Yun. Pohon tanaman merambat bersaing dengan Mahong Yun. Mahong Yun secara alami lebih rendah, melihat bahwa dia dan Zhao Lian Yun dipisahkan secara paksa, dia menggigit bibirnya dan menatap dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak, dia berteriak dengan suara rendah, matanya merah. Melihat kekasihnya akan mati di hadapannya, ia diliputi rasa sakit dan putus asa, seperti binatang buas yang terpaksa terdampar di tepi tebing. Cepat selamatkan dia, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyelamatkannya. Selama kamu menyelamatkan mereka, Mahong Yun pasti akan berterima kasih padamu, dan kamu akan bisa meminjam Heavens Equal Fortune miliknya. Mengapa Jayan Sun tidak membunuh Mahong Yun? Itu karena dia ingin meminjam keberuntungannya. Dalam benaknya, Mo Yao berteriak lagi, mencoba menghalangi Fang Yuan. Kamu benar-benar banyak bicara omong kosong. Jawaban Fang Yuan penuh dengan kekejaman dan kekejaman. Dengan keberhasilan yang ada, dia malah menjadi tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tidak lagi menunjukkan kedengkian. Membunuh. Dengan Ma dan Zhao Lianyun dalam jangkauan serangannya, Fang Yuan segera melancarkan serangan fatal. Serangan ini menggemparkan dunia, menyebabkan atmosfer di depannya meledak. Kekuatan yang sangat ganas itu seperti naga jahat yang naik ke langit, menjungkir balikkan lautan dan sungai, menyelimuti Ma dan Zhao Lianyun. Tidak, kali ini, keinginan Jayen Sun lah yang menjerit putus asa dan tak berdaya. Dia segera memerintahkan manusia pohon di sekitarnya untuk menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Ma dan Zhao Lianyun. Pohon merambat tidak lagi memisahkan keduanya, namun dengan cepat bergeser. Namun hati Jayen Sun dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak ada gunanya. Fang Yuan telah mempersiapkan serangan dahsyat ini sejak lama. Bagaimana bisa dengan mudahnya dihindari? Tubuh manusia pohon akan terkoyak oleh serangan ini, dan tanaman merambat tidak akan bisa bergerak tepat waktu. Pada akhirnya, Ma dan Zhao Lianyun akan terkena serangan itu. Mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging. Biarpun ada puluhan ribu manusia pohon dan lautan pepohonan yang luas, semuanya sudah terlambat. Fang Yuan sangat tegas, dia dengan berani meledak, menerobos garis pertahanan, dan berhasil memanfaatkan momen krusial. Pergerakan manusia pohon selalu lambat, dan kecepatan bala bantuannya tidak luar biasa. Ma Hong Yun pasti sudah mati. Saat ini, bukan hanya Fang Yuan, bahkan keinginan Jayen Sun juga berpikiran sama. Tidak hanya mereka, Ma Hong Yun dan Zhao Lianyun juga tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Semua faktor yang mempengaruhi situasi tersebut sepertinya memiliki dampaknya masing-masing. Hei Lulan, Tai Bai Yun Seng, Menara Zenyang 88, Kehendak Matahari Raksasa, Merak Giyok Beku, Fang Yuan, Orang-orang atau benda-benda ini, pada saat ini, telah melakukan yang terbaik. Waktu seakan melambat, mulut Fang Yuan sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman. Senyum tipis muncul di wajahnya. Apa lagi yang bisa menyelamatkan Ma Hong Yun? Tapi, di saat berikutnya, ledakan. Suara nyaring terdengar, mengguncang langit dan bumi. Yin. Cahaya keemasan yang mengancam menerangi seluruh pos pemeriksaan. Mungkinkah wasiat Matahari Raksasa sekali lagi memasuki gedung truyang? Hati Fang Yuan mencelos. Namun tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa bukan itu masalahnya. Kehendak Matahari Raksasa masih dikalahkan di luar menara, yang telah direncanakan oleh Dewa Abadi Benua Tengah selama bertahun-tahun, metode ketiga yang sengaja mereka ciptakan tidak dapat diremehkan. Jika bukan karena ini, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Dewa Abadi Benua Tengah tidak akan kembali dengan penuh kemenangan dan berhasil menggulingkan Menara Zenyang 88. Benjolan cahaya keemasan yang besar. Seperti meteor, ia menghantam tanah dengan kecepatan kilat, langsung melelekan manusia pohon di sekitarnya dan melindungi Ma dan Zhao di tengahnya. Bukankah ini, jalur keberuntungan itu adalah warisan sejati yang tertinggi. Dalam benaknya, Mo Yao sangat terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang sedang terjadi? Bukankah warisan sejati tertinggi di wilayah terpencil warisan sejati? Mengapa tiba-tiba ia masuk ke pos pemeriksaan ini dan jatuh ke tangan Ma Hong Yun? Fang Yuan tidak berdaya, dia hanya bisa berhenti bergerak maju. Dia telah merasakan kekuatan warisan sejati tertinggi di wilayah terpencil warisan sejati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hubungi. Tapi kenapa Ma Hong Yun baik-baik saja saat dia berada di dalam bola cahaya? Seketika, Fang Yuan tidak bisa menahan perasaan kecewa yang sangat besar di hatinya. Dia menggunakan seluruh kekuatan tempurnya untuk mencoba membunuh Ma Hong Yun untuk ketiga kalinya, meskipun dia melihat harapan beberapa saat yang lalu dan kesuksesan sudah di depan mata, dia tetap gagal pada akhirnya. Mengapa warisan sejati tertinggi jatuh ke tangan Ma Hong Yun? Ini tidak mungkin. Dalam pikirannya, Mo Yao benar-benar kehilangan ketenangannya, dia menggaruk kepalanya dengan tangannya, rambut panjangnya berantakan, dia tampak seperti wanita gila. Tidak heran dia bertingkah seperti ini. Tubuh utamanya telah bekerja keras dan mengeluarkan banyak tenaga, namun hanya berhasil memecahkan celah kecil di jalur keberuntungan warisan sejati, dia bahkan membiarkan keberuntungan menyaingi surga Gu melarikan diri. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memperbaiki isyarat bencana. Gu. Pada akhirnya, bencana yang menimpa Gu tidak membantu Bo King yang dicintainya, dia dan Bo King keduanya meninggal. Pada saat ini, dia melihat seluruh jalur keberuntungan warisan sejati tertinggi melemparkan dirinya ke pelukan makhluk fana peringkat tiga. Sekalipun kekayaanmu menyaingi surga, kamu tidak bisa melakukan ini, kan? Mengapa bukan saya? Saya bekerja keras dan membayar harga yang sangat mahal, mengapa bukan saya? Tapi itu pasti dia, manusia fana, bodoh, anak kecil. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Fang Yuan memaksa dirinya untuk tenang, dia berusaha menyingkirkan emosinya yang tidak relevan, berpikir keras. Kilatan inspirasi terlintas di benaknya, sangat licin. Saya mengerti sekarang. Tiba-tiba, tubuh Fang Yuan bergetar, dia menangkap kilatan inspirasi ini, segala sesuatu yang tampak mustahil di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Warisan sejati tertinggi mengambil inisiatif untuk mengakui Mahong Yun sebagai tuannya, dan bukan orang lain. Ini karena Mahong Yun memiliki kekuatan keberuntungan yang menyaingi Gu Surga. Surga yang menyaingi keberuntungan, Gu adalah inti dari jalur keberuntungan Giant Sun Immortal, itu adalah kristalisasi dari esensinya. Bagi warisan sejati tertinggi yang tersisa, itu adalah pemimpin mereka, seorang kaisar. Tetapi mengapa warisan sejati yang tertinggi tidak datang lebih awal atau lebih lambat, melainkan pada saat ini? Jalur keberuntungan warisan sejati tertinggi awalnya ada di wilayah terpencil warisan sejati, mengapa ia datang ke sini tanpa alasan? Kedua pertanyaan ini sebenarnya menunjuk pada satu faktor krusial. 627. Di wilayah terpencil warisan sejati, tidak peduli warisan sejati mana, mereka semua memiliki kehendak matahari raksasa. Kalau tidak, bagaimana orang-orang yang ditakdirkan datang ke sini bisa menerima warisan sejati ini, terutama Gu Abadi. Itu seperti menantang ujian di gedung 88 Truyang. Setiap putaran, jika ada cacing Gu sebagai hadiah, cacing Gu ini telah dimurnikan atas kehendak matahari raksasa sebelumnya. Para Master Gu berhasil melewati babak tersebut dan mendapatkan cacing Gu ini. Alasan mengapa mereka bisa langsung memurnikan cacing Gu ini dan menyimpannya di dalam celah adalah karena keinginan matahari raksasa di dalam cacing Gu berinisiatif untuk mengalah. Berdasarkan logika ini, Master Gu manapun yang bersedia memberikan cacing Gu kepada orang lain dapat menciptakan fenomena penyempurnaan instan. Sebelumnya, saat wasiat matahari raksasa tertidur, hal itu menyebabkan pemurnian cacing Gu liar menjadi lambat. Fang Yuan telah menggunakan celah ini untuk mengjilat gedung teruyang. Setiap warisan sejati dikendalikan oleh kehendak matahari raksasa. Jalur keberuntungan warisan sejati tidak terbang ke arah Mahong Yun sebelumnya karena hal ini. Sekarang warisan yang sebenarnya ada di tangan Mahong Yun, ia mengakui dirinya sebagai tuannya, bukan ini yang diinginkan oleh keinginan matahari raksasa. Keinginan Jayansun hanya ingin mengendalikan Mahong Yun, bagaimana dia bisa membiarkannya tumbuh dan menjadi lebih sulit dikendalikan. Dengan demikian, kebenaran terungkap. Warisan sejati jalur keberuntungan tidak memiliki jejak kehendak matahari raksasa. Kehendak Jayansun mengambil inisiatif untuk pergi, menyebabkan warisan sejati tertinggi ini bertindak dengan sendirinya. Selanjutnya, dengan mengandalkan kemauan liar yang baru terbentuk, ia diserahkan kepada Mahong Yun. Hal ini menimbulkan masalah lain. Mengapa surat wasiat matahari raksasa tiba-tiba pergi tanpa alasan? Fang Yuan memikirkan kedua kalinya dia menyerang, ketika dia ingin membunuh Mahong Yun. Tiba-tiba, entah dari mana, wasiat matahari raksasa muncul entah dari mana. Pada saat ini, semua kabut menghilang seperti asap di udara tipis. Fang Yuan menggunakan metode ketiganya untuk mengusir keinginan Jayansun dari gedung truyang. Selanjutnya, dia memasuki gedung truyang dan berhasil meyakinkan Tai Bai Yunseng untuk menyelamatkan gunung Danghun. Setelah itu, dia kembali dan berusaha menguasai tanah yang diberkati istana kekaisaran. Kali kedua dia mencoba membunuh Mahong Yun, dia dihalangi oleh keinginan Jayansun yang muncul entah dari mana. Saat itu, Fang Yuan sangat bingung. Tapi sekarang, dia mengerti. Kehendak matahari raksasa yang misterius ini diambil dari warisan sejati itu. Kehendak Jayansun juga cemas, untuk membalikkan keadaan, dia menggunakan gerakan ini. Dia hampir membalikkan keadaan dengan gerakan ini, tapi sayangnya baginya, Fang Yuan terlalu tegas dalam serangannya dan langsung menghadapinya dengan ganas. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil dari keinginan matahari raksasa, yang diekstraksi secara paksa, yang tersisa untuk mengendalikan pos pemeriksaan ini. Kalau begitu, warisan sejati tertinggi keberuntungan dao ini mampu menyelamatkan Mahong Yun tepat waktu karena aku. Jika saya tidak mengeluarkan surat wasiat Jayansun dan mengirimkannya keluar pagoda. Jika aku tidak dengan berani berbenturan dengan keinginan matahari raksasa, bagaimana bisa ada pemandangan seperti itu sekarang? Siapa yang mengira aku akan dihentikan sendiri pada upaya ketigaku? Memikirkan hal ini, Fang Yuan menghela nafas panjang, dan niat membunuh di hatinya terhadap Mahong Yun benar-benar hilang. Mahong Yun saat ini, dia dilindungi oleh warisan sejati jalur keberuntungan. Sebagai manusia fana, Fang Yuan ingin menerobos garis pertahanan ini. Itu tidak mungkin. Huh, aku sudah bilang padamu untuk menyelamatkannya, tapi kamu tidak mendengarkan. Dalam pikirannya, Mo Yao menjadi tenang dan menghela nafas. Nada suaranya dipenuhi dengan kebencian, jika Anda menyelamatkan mereka dan mendapatkan pengakuan Mahong Yun, Anda akan menjadi seperti Zhao Lian Yun, dilindungi oleh jalur keberuntungan warisan sejati. Warisan sejati jalur keberuntungan saat ini adalah kemauan liar yang baru lahir, seperti anak kecil, tidak memiliki pertahanan internal apapun. Di dalam jalur keberuntungan warisan sejati, Anda dapat dengan santai memahami isi warisan sejati. Ini adalah kekayaan tertinggi, tapi kamu menyerah begitu saja. Membantu Mahong Yun akan mendapat manfaat. Berhadapan dengan Mahong Yun, keuntungannya adalah luka berat di tubuh Fang Yuan. Henry Fang mencibir. Sejak dia melakukannya, dia tidak memiliki sedikitpun penyesalan di hatinya. Dia dengan cepat mundur sambil menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Mo Yao, bahkan jika aku tidak bisa menyentuh warisan jalur keberuntungan ini, apakah menurutmu kehendak matahari raksasa akan diam dan menonton? Warisan sejati jalur keberuntungan ini adalah salah satu dari tiga warisan sejati tertinggi dalam domain rahasia warisan sejati. Bagaimana keinginan matahari raksasa bisa mengenalinya sebagai tuannya seperti itu? Dalam hati Jayen Sun, memberikan jalur keberuntungan warisan sejati kepada Mahong Yun bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Tapi hati Mahong Yun adalah milik iblis dunia lain, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Kehendak Jayen Sun sangatlah spesial, ketika tubuh utamanya menciptakannya, dia memberinya arti khusus, saat melihat iblis dunia lain, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka. Sekarang Zhao Lian Yun dilindungi oleh warisan sejati jalur keberuntungan, jika kehendak matahari raksasa ingin membunuh iblis dunia lain ini, dia harus menyingkirkan warisan sejati jalur keberuntungan. Karena itu, seluruh hutan menjadi marah. Manusia pohon yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah dan mengelilingi jalur keberuntungan warisan sejati. Sejumlah besar manusia pohon bahkan mulai saling bertautan, akar-akar manusia pohon terjalin, sulur-sulur pohon terjalin, perlahan-lahan membentuk manusia pohon raksasa, masing-masing tingginya lebih dari 100 meter, aura mereka bahkan menyebabkan Fang Yuan merasa khawatir. Kehendak Jayen Sun menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Zhao Lian Yun. Mundurnya Fang Yuan cukup mulus. Menghilangkan iblis dari dunia lain adalah prioritas utama keinginan matahari raksasa. Terutama kemunculan jalur keberuntungan warisan sejati semakin menarik kebencian. Fang Yuan, ancamannya, masih tertinggal dalam hal peringkat. Surat wasiat Jayen Sun juga mengetahui bahwa dia tidak dapat menangani Fang Yuan untuk saat ini. Memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan, kekuatan kehendak matahari raksasa terbatas, dia hanya bisa fokus menangani jalur keberuntungan warisan sejati. Segera, Fang Yuan mendekati pertarungan antara Tai Bai Yun Seng dan Hei Lulan. Tai Bai Yun Seng ditekan, tapi Hei Lulan tidak bisa meraih kemenangan meski dia menginginkannya. Tai Bai Yun Seng adalah seorang gu imortal yang menyembuhkan dan juga ahli terbang, yang pertama membuatnya mahir dalam pertempuran gesekan, sedangkan yang terakhir membuatnya licin dan sulit untuk didekati. Pertarungan keduanya menemui jalan buntu. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, serangan mereka sangat mencengangkan, gempa susulan dari pertempuran mereka mempengaruhi pepohonan di sekitarnya, menyebabkan beberapa lidi sekitarnya dipenuhi dengan tanda-tanda pohon tumbang. Kakak senior Tai Bai, aku di sini untuk membantumu. Fang Yuan berteriak. Kata, kakak, langsung membuat marah Hei Lulan, dia langsung teringat pada benua tengah. Pasalnya, di antara lima wilayah tersebut, empat wilayah lainnya semuanya mengandalkan warisan marga, hanya benua tengah yang memiliki sistem sekte. Mata Hei Lulan terbuka lebar karena marah, dia meraung seperti beruang, seperti yang diharapkan dari bajingan yang sudah merencanakan ini sejak lama. Kalian berdua benar-benar menyembunyikan diri dalam-dalam. Sekarang Anda telah keluar ke pengadilan kematian. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Mengatakan demikian, dia meninju dengan keras ke arah Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng. Tin Juki melonjak dengan hebat. Mereka berubah menjadi siluet manusia di udara, semuanya berpenampilan Hei Lulan. Empat bayangan tinju terbelah menjadi dua, salah satunya bergegas menuju Tai Bai Yunseng, sementara tiga lainnya berkonsentrasi pada Fang Yuan. Fang Yuan adalah seorang manusia fana, sedangkan Tai Bai Yunseng adalah seorang Gu Imortal. Namun menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah adalah taktik yang paling umum. Salah satu dari tiga siluet manusia membunuh Fang Yuan, sementara yang lain mencegah Tai Bai Yunseng untuk membantu. Mundur, Tai Bai Yunseng terkejut. Dia segera memperingatkan. Dia sangat jelas tentang kekuatan jurus pembunuh jalur kekuatan ini. Ketika dia berada di tanah terberkat Ihu Imortal, dia telah menerima banyak hadiah dari Fang Yuan, menambahkan banyak Gu pertahanan ke tubuhnya. Namun setelah bertarung sekian lama, Tai Bai Yunseng tidak memiliki banyak cacing gu pertahanan yang tersisa. Ia telah menderita luka parah berkali-kali. Dapat dilihat betapa kuatnya jurus pembunuh jalur kekuatan Hei Lulan. Tiga siluet manusia, mereka dengan cepat mendekat dengan aura yang mengesankan, menyebabkan angin kencang bertiup. Gerakan pembunuh yang sangat kuat. Bahkan keinginan Mo Yao dalam pikirannya tersentak kagum pada adegan ini, hati-hati. Jurus pembunuh jalur kekuatan Hei Lulan jelas melampaui jurus pembunuh Raja Bumi 4 lenganmu. Fang Yuan menyeringai, dia tidak bingung, malah dia dipenuhi dengan niat bertarung, ingin bertarung. Tentu saja aku tidak akan menggunakan Raja Bumi berlengan 4, karena saya memiliki jurus pembunuh jalur kekuatan yang lebih kuat. Mengatakan demikian, dia berhenti sejenak. Mengatakan demikian, dia berhenti sejenak, sebelum berteriak, ayo, Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Bam! Aura tak berbentuk tiba-tiba meletus. Tekanan yang mengerikan yang luar biasa datang, seperti ombak yang menerjang jantung seseorang. Namun Henry Fang merasakan kenikmatan yang tak ada habisnya darinya. Tubuhnya membesar, kulitnya kehilangan kilau dan kelembapannya, dengan cepat berubah menjadi hitam. Pertahanannya meningkat tajam. Dalam waktu singkat, dia berubah menjadi raksasa setinggi 6 meter. Enam lengan raksasa yang tebal tumbuh di punggungnya, jari-jarinya tebal dan menyeramkan, masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing, membuat jantung orang berdebar-debar. Tiga siluet manusia menyerang Henry Fang. Waktu yang tepat, Fang Yuan menyeringai, menghadap mereka tanpa rasa takut. Pukulan dan tendangan bertabrakan, itu adalah bentrokan langsung tanpa gerakan mewah apapun. Bam-bam-bam. Suara ledakan teredam yang terdengar seperti guntur teredam terus berlanjut tanpa akhir. Baik itu tiga siluet manusia Fang Yuan atau Heilulan, semuanya memiliki momentum yang besar, setiap serangan dapat menyebabkan udara meledak. Tai Bai Yun-seng melihat ke belakang dengan cemas, tetapi setelah beberapa saat, matanya perlahan melebar. Fang Yuan hanyalah manusia biasa, tapi dia sebenarnya bisa melawan tiga siluet manusia pada saat yang bersamaan. Kedua belah pihak berimbang. Namun ketiga siluet manusia itu cerdas, setelah lama tidak mampu menjatuhkannya, mereka justru berkoordinasi dan menyerang Fang Yuan masing-masing dari depan, kiri atas, dan kanan bawah. Hati-hati, Tai Bai Yun-seng memperingatkan dengan lantang, dia pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Fang Yuan tertawa keras, menunjukkan semangat kepahlawanannya. Dia mengaktifkan gerakan pembunuhnya, enam lengan mengerikan tumbuh, termasuk dua lengan aslinya, dia memiliki total delapan lengan. Kedelapan lengannya berputar, bayangan kepalan tangan menghujani seperti badai, membela dirinya dengan erat. Dia sepenuhnya memblokir serangan tiga siluet manusia dari segala arah, dia tidak dirugikan sama sekali. Dia benar-benar memblokirnya, gerakan mematikan ini, hati Heilulan bergetar, ekspresinya berubah serius. Huh, kekuatan pertarungan setengah abadi, ini juga monster, Tai Bai Yun-seng melihat ini dan menghela nafas. Dia terkejut, tapi juga tidak terkejut. Memikirkan tuannya, semuanya bisa dijelaskan. Karena itu, Tai Bai Yun-seng benar-benar merasa nyaman, dia dengan cepat fokus menangani siluet manusia di depannya. Dia melambaikan lengan bajunya, cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan bajunya. Bila angin gigi gergaji, lampu bilah yang menyala-nyala, ular piton air biru, jaring sangkar sutra emas. Lebih dari seratus cacinggu diaktifkan oleh Tai Bai Yun-seng pada saat yang sama, warnanya beraneka warna, mekar seperti kembang api. Siluet manusia diselimuti oleh kembang api, kecepatannya melambat, mereka segera mengubah arah dan melesat seperti kilat. Namun serangan Tai Bai Yun-seng mengikuti dari belakang, tanpa henti. Serangannya menyilaukan seperti kembang api, ditembakkan satu demi satu. Siluet manusia memiliki kecerdasan luar biasa, mereka benar-benar tahu cara terbang melengkung, berusaha mendekati Tai Bai Yun-seng. Namun Tai Bai Yun-seng juga mundur, serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia adalah seorang Gu Immortal, dia memiliki esensi purba yang hampir tak ada habisnya. Jika bukan karena dia baru saja maju ke Gu Immortal dan tidak memiliki cukup cacing Gu, dia tidak akan merasa cukup. Jika tidak, jika ratusan atau ribuan cacing Gu diaktifkan secara bersamaan, serangannya akan menjadi lebih mengerikan. Meskipun siluet manusia dapat menghindari sebagian besar serangan, di bawah serangan seperti hujan, mereka terus-menerus dipangkas, siluet tersebut tampak menjadi redup dan ilusi. Namun tujuan Hei Lulan telah tercapai. Tai Bai Yun-seng tidak memiliki metode serangan yang kuat, dia hanya bisa perlahan-lahan mengurangi siluet manusia. Dia tua dan cerdas, tetapi memiliki sifat hati-hati, dia tidak terlibat dalam bentrokan sengit, dia tidak dapat memberikan dukungan efektif kepada Fang Yuan. Hal ini disebabkan oleh sifatnya. Kalau tidak, dia tidak akan memilih warisan jalur waktu, seperti sebelumnya, dari tiga warisan jalur abadi. Namun, meski Hei Lulan mencapai tujuan aslinya, dia tidak merasa senang. Karena dia menyadari, Fang Yuan tidak membutuhkan dukungan apapun. Di sana, Fang Yuan bertarung melawan tiga siluet manusia pada saat yang sama, kedua belah pihak saling menyerang, pertahanan tebal Raja Zombie Surgawi berlengan enam benar-benar mengejutkan. Hahaha, Fang Yuan semakin ganas saat dia bertarung, Tinju dan kakinya bergerak semakin cepat. Pada akhirnya, saat Tinju bertemu, mereka benar-benar membentuk layar bayangan hitam pekat. Tiga siluet manusia Agus secara bertahap kehilangan kekuatannya dalam pertempuran. Boom, boom, boom. Setelah tiga ledakan berturut-turut, ketiga siluet manusia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka diledakkan oleh Fang Yuan, berubah menjadi jejak Tinjuki dan menghilang. Pupil Hei Lulan menyusut, niat bertarung di dalam hatinya melonjak seperti air mendidih. Menarik, jurus pembunuh ini sangat kuat, hampir setara dengan jurus pembunuh saya. Namun yang lebih penting, dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, teknik Tinju dan kakinya berada pada level master. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak bisa menampilkan kekuatan jurus mematikan ini sedemikian rupa. Hei Lulan mengjilat bibirnya, matanya bersinar karena kekejaman dan kegembiraan. Serangan sebelumnya secara alami bukanlah kekuatan penuhnya, itu hanya serangan menyelidik. Pertarungan dengan Tai Bai Yun Seng membuat Hei Lulan merasa sangat cemberut. Karena fokus utama Tai Bai Yun Seng adalah melarikan diri, tapi Hei Lulan tidak bisa mengimbanginya, dia tidak punya cara untuk menggunakan kekuatannya. Sekarang setelah lawan tangguh seperti Fang Yuan muncul, niat bertarungnya melonjak secara alami. Setelah menghancurkan ketiga siluet manusia, Fang Yuan tidak menyerang dengan gegabuh, dia melayang di tempat. Kedua belah pihak terpisah ribuan langkah, tatapan mereka bertabrakan dengan sengit. Berhenti berkelahi, kemari dan bantu. Pada saat ini, Hei Lulan tiba-tiba mendengar instruksi wasiat Giant Sun. Tapi, leluhur tua, Hei Lulan segera ragu-ragu, niat bertarungnya menjadi kacau. Giant Sun immortal memiliki status yang sangat tinggi di hatinya. Ini tidak ada hubungannya dengan kepribadiannya, melainkan rasa hormat yang telah ditanamkan dalam dirinya sejak ia masih muda. Ini sudah menjadi faktor penting bagi Hei Lulan untuk menegaskan nilai dirinya. Jangan pedulikan mereka, membunuh iblis dunia lain dan mengambil kembali jalur keberuntungan tertinggi, warisan sejati adalah hal yang paling penting. Surat wasiat Giant Sun berbicara dengan cepat, ini adalah satu-satunya salinan, ini adalah satu-satunya jalur keberuntungan warisan sejati yang tersisa di dunia ini. Bahkan surga panjang umur tidak meninggalkan informasi apapun tentang jalur keberuntungan. Saya akan membuka jalan menuju domain terpencil warisan sejati, pergi dan membantu mendorong jalur keberuntungan warisan sejati ke dalam domain terpencil. Putaran ini sudah berada di bawah kendali kehendak matahari raksasa, jumlah manusia pohon sama banyaknya dengan jumlah lautan mereka. Namun, meskipun kehendak matahari raksasa memiliki kemampuan untuk memutus jalur keberuntungan warisan sejati, dia tidak dapat melakukan ini. Pertama, hal ini akan memakan waktu terlalu lama dan akan timbul masalah. 628 Di dalam menara 88 titik Zenyang, situasinya terus berubah, naik dan turun. Kehendak mengerikan yang ditinggalkan oleh yang mulia matahari raksasa abadi peringkat 9 yang pernah mendominasi dunia dan menguasai suatu era, khusus digunakan untuk mengendalikan menara 88 titik Zenyang. Pemenang tak terbantahkan dari kontes pengadilan Kekaisaran Dataran Utara ini, pemimpin suku generasi saat ini dari suku-suku Hei, yang memiliki satu dari sepuluh fisik ekstrim, fisik bela diri sejati kekuatan besar, Hei Lulan. Roh Tanah Frost jadi peakok yang berdiri di tengah Dataran Utara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi disegel selama sepuluh ribu tahun. Legenda hidup yang menggunakan hampir seluruh hidupnya untuk menjelajahi Dataran Utara dan menyembuhkan yang terluka, nama baiknya tersebar luas, dia memiliki warisan Gu Immortal, dia menjadi Gu Immortal peringkat 6 dan memiliki dua Gu Immortal mistis, Tai Bai Yun Seng. Dan pemilik peringkat 7 dari 10 Gu Mistik teratas, jangkrik musim-semi-musim gugur, dan sekarang pemilik tanah terberkati Abadi Hu, manusia fana yang memiliki beberapa Gu Abadi, iblis burung hantu Gu Yue Fang Yuan, yang telah terlahir kembali setelah 500 tahun. Difavoritkan oleh Gu Surga yang menyaingi kekayaan peringkat 8, ia menjadi Gu Immortal di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ia mewarisi warisan peri raksasa matahari, memperoleh pertemuan kebetulan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, dan menjadi pahlawan besar Dataran Utara yang melawan invasi Benua Tengah. Diakui sebagai Iblis Dunia Lain atas kehendak matahari raksasa, Fang Yuan menjadi istri Mah Hong Yun di kehidupan sebelumnya, dia adalah jalur kebijaksanaan Gu Immortal yang memberikan bantuan yang tak terhitung jumlahnya kepada suaminya, wanita legendaris Saul Yan Yun. Juga, mantan Gu Immortal peringkat 7, Grandmaster Jalur Penyempurnaan, peri generasi ke-36 dari Spirit Affinity House, wasiat misterius yang tertinggal setelah kematian Mo Yao yang merencanakan Menara 88.Zenyang. Masing-masing keberadaan ini memiliki pemikirannya sendiri, dan masing-masing memiliki tujuannya sendiri. Di panggung istana kekaisaran yang memberkati tanah yang berada di ambang kehancuran, mereka bentrok dan bersaing secara intens. Masing-masing memiliki kelebihan dan metodenya sendiri, serta kelemahan dan kelemahannya masing-masing. Mereka bukanlah orang-orang jenius yang luar biasa, mereka adalah para elit yang luar biasa. Mereka tidak terampil dalam merencanakan. Bekerja sama berarti kekuatan seseorang sangat besar, dan keberuntungannya luar biasa. Di bawah rangsangan hidup dan mati, di bawah godaan manfaat yang sangat besar, keberadaan ini tidak memberikan segalanya. Mereka menggunakan semua metode mereka, mengambil tindakan drastis, mempertaruhkan segalanya dalam satu kesempatan, atau bekerja sama untuk menciptakan pengaturan yang cerdik. Oleh karena itu, situasinya terkadang jelas. Terkadang, hal itu membingungkan. Saat ini persaingan antar berbagai pihak masih sangat kacau. Hanya Frost jadi Peacock yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Setiap gerakan orang lain akan membuat situasi menjadi kacau, jadi mereka tidak bisa diremehkan. Ini akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Sekarang, bagian utama dari wasiat matahari raksasa untuk sementara waktu ditarik keluar dari Menara 88.Zenyang dengan kartu andalan Fang Yuan, dan terkena kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Kekuatan kehendak matahari raksasa adalah yang terkuat. Di satu sisi, keinginan utama berusaha untuk kembali. Di sisi lain, ia mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan klon warisan-warisan yang sebenarnya, mendapatkan kembali kendali atas pos pemeriksaan. Prioritasnya adalah membunuh iblis dunia lain Zhao Lianyun. Mahong Yun dan Zhao Lianyun secara tak terduga menjadi pemilik tanah terberkati istana kekaisaran. Dengan perlindungan warisan sejati jalur keberuntungan, hidupnya untuk sementara terselamatkan. Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng membentuk aliansi sementara dan melakukan konfrontasi tentatif dengan Hei Lulan. Niat bertarung Hei Lulan melonjak. Ia hendak bertarung dengan Fang Yuan, namun saat ini, keinginan matahari raksasa memintanya untuk mengubah medan perang untuk menghadapi Mahong Yun Hei Lulan ragu-ragu sejenak, tapi memilih untuk mendengarkan keinginan Jayensun. Aku akan melepaskanmu sekarang. Dia menatap Fang Yuan dengan ganas, sebelum terbang seperti kilat. Fang Yuan mengawasinya pergi. Dia melayang di udara dan tidak mengejar. Huf, Tai Bai Yunseng menghirup udara keruh, dan terbang ke sisi Fang Yuan. Meskipun dia adalah seorang Fu Immortal, dia hanya mahir dalam penyembuhan, dan dia tidak memiliki banyak gufana. Kekuatan pertarungannya lebih rendah daripada Dewa Gu Biasa. Setelah pertarungan gesekan, dia akhirnya membunuh tanggungnya. Hei Lulan akan berurusan dengan Mah Hong Yun dan mengambil kembali jalur keberuntungan warisan sejati. Haruskah kita bergabung? Dalam benak Fang Yuan, wasiat Mo Yao langsung menyarankan. Warisan sejati jalur keberuntungan ini adalah warisan tertinggi dari Jayensun Immortal. Saat itu, Jayensun Immortal mengandalkannya untuk mendominasi suatu era, menjadi tak terkalahkan di dunia. Bagi guru gu manapun, warisan sejati jalur keberuntungan ini adalah godaan yang sangat besar. Tatapan Fang Yuan berkedip, tapi dia tidak bergerak, malah mengalihkan pandangannya, ke kiri. Tidak jauh darinya, angin puyuh sedang berkumpul. Hati-hati, Tinju Ki Hei Lulan, meski tersebar, masih bisa berkumpul lagi. Tai Bai Yun Seng memperingatkan. Fang Yuan mendengus dingin, dia mengambil satu langkah dan tiba di depan angin puyuh, menghantamkan tinjunya. Bam! Dengan suara teredam, Tinju Ki tersebar lagi. Lebih dari separuh Ki Tinju telah hilang, tetapi Ki Tinju yang tersisa masih terus berkumpul. Hanya saja jumlahnya yang tersisa terlalu sedikit, tidak bisa berbentuk. Gerakan pembunuh jalur kekuatan ini, ekspresi Fang Yuan sedikit muram. Hantu jalur kekuatan adalah metode jalur kekuatan serangan jarak jauh, tapi ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat hantu kekuatan manusia yang begitu cerdas. Tampaknya ini adalah ciptaan orisinal. Bahkan dalam sejarah para Master Gu yang diketahui Fang Yuan, tidak ada catatan serupa. Itu bisa disebut, hantu jalur kekuatan Hei Lulan. Yang terpenting, hantu jalur kekuatan Hei Lulan ini, meskipun tersebar, masih bisa berkumpul kembali. Ini hanya berarti, gangguan tanpa akhir. Hei Lulan pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia bisa meletus dengan 20 hantu kekuatan manusia pada saat yang sama, maka sisa Tinjuki bisa berkumpul lagi, kekuatannya akan menakutkan. Jika dia bisa memanggil 30 hantu kekuatan manusia, maka gerakan pembunuh jalur kekuatan ini pasti akan setara dengan Raja Zombie Surgawi 6 lengan Anda. Dalam pikirannya, keinginan Mo Yao dievaluasi dengan nada berat. Langkah mematikan apa ini? Apakah kamu ingat? Henry Fang bertanya. Surat wasiat Mo Yao menggelengkan kepalanya, saya bukan jalur kekuatan Gu Immortal, gerakan pembunuh ini sangat terkait dengan jalur jiwa dan jalur ki, proses berpikirnya sangat unik dan inovatif, sangat berbeda dengan gaya zaman kuno. Saya kira itu seharusnya diteliti di era ini. Raja Zombie Surgawi berlengan 6 diteliti oleh Fang Yuan, kemudian disempurnakan oleh Mo Yao. Tapi ada begitu banyak orang jenius di dunia ini, mereka dapat ditemukan di mana-mana, Fang Yuan bukan satu-satunya yang bisa meneliti jurus pembunuh jalur kekuatan. Tentu saja, Fang Yuan paling mahir dalam jalur darah di kehidupan sebelumnya. Jalur kekuatan hanyalah budidaya sekunder. Manusia pohon mengerumuni, berkumpul menjadi gelombang hijau. Bo! Gelombang besar tercipta, berusaha menenggelamkan Mahong Yun dan Zhao Lian Yun. Tapi jalur keberuntungan Jayen Sun adalah warisan sejati. Itu seperti telur emas besar, melindungi keduanya dengan kuat. Keinginan Jayen Sun sangat hati-hati, dia ingin membunuh iblis dunia lain Zhao Lian Yun, tapi dia juga perlu melindungi satu-satunya salinan warisan sejati jalur keberuntungan Jayen Sun. Hei Lulan baru saja tiba, dia buru-buru menyampaikan, saya akan membuka jalan menuju wilayah terpencil warisan sejati sekarang. Bantu saya memajukan jalur keberuntungan warisan sejati. Hei Lulan mengangguk, tubuhnya yang agung bergetar saat dia meninju dengan kedua tinjunya, Tin Juki melonjak keluar. Bam-bam-bam! Suara teredam terus-menerus bergema, udara melonjak, Tin Juki mengembun menjadi hantu jalur kekuatan Hei Lulan satu demi satu. Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh. Melihat ini, murid-murid Fang Yuan menyusut. Ekspresi Tai Bai Yun Seng menjadi pucat, matanya menunjukkan kewaspadaan yang kuat. Empat puluh hantu jalur kekuatan Hei Lulan menerkam bersama-sama. Dalam beberapa kedipan mata, mereka berdiri kokoh di sekitar jalur keberuntungan warisan sejati. Di langit di atas jalur keberuntungan warisan sejati, retakan hitam tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, retakan itu meluas, membentuk lorong melingkar yang besar. Lorong itu gelap dan dalam, terhubung langsung ke wilayah warisan terpencil yang sebenarnya. Para hantu jalur kekuatan berteriak bersamaan, sambil merentangkan tangan mereka. Mereka sebenarnya sedikit mengangkat warisan asli Giant Sun. Manusia pohon di sekitarnya juga mengulurkan cakarnya yang besar, membantu. Tanaman merambat hijau seperti ular piton melingkar untuk membantu. Warisan sejati matahari raksasa meletus dengan cahaya yang menyilaukan, manusia pohon meleleh seperti salju, tanaman merambat bahkan tidak bertahan selama dua tarikan napas sebelum menghilang. Hantu jalur kekuatan terus runtuh, tetapi segera setelah itu, mereka mengembun lagi. Hei Lulan berdiri di lingkar luar, dia adalah sumber kekuatan, sepertinya tidak ada habisnya, sejumlah besar hantu jalur kekuatan melonjak ke depan satu demi satu. Mereka menyembur keluar. Di bawah kerja kerasnya, warisan sejati Giant Sun perlahan-lahan hilang. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang kuat muncul dari lorong melingkar di atas. Seperti mulutnya yang besar, ia berusaha menelan kembali warisan asli matahari raksasa ke dalam perutnya. Mereka sebenarnya bisa terbentuk pada saat yang bersamaan. Begitu banyak hantu jalur kekuatan. Langkah mematikan apa ini? Tai Bai Yun Seng berteriak tanpa sadar saat melihat pemandangan mengejutkan ini dari jauh. Keinginan Mo Yao juga ada dalam pikirannya. Dia berkata kepada Fang Yuan, gerakan pembunuh jalur kekuatanmu berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Jurus mematikan Hei Lulan adalah kebalikan dari jurusmu. Jurus ini terspesialisasi di dalam pertarungan jarak jauh. Jurus pembunuh ini setara dengan Raja Zombie Surgawi 6 lengan Anda. Namun di tangan Hei Lulan, kekuatan bertarungnya beberapa kali lebih besar dari milikmu. Hei Lulan memiliki satu dari sepuluh fisik ekstrim, fisik bela diri sejati kekuatan besar, tetapi Fang Yuan tidak. Dalam legenda, Master Gu dengan kekuatan besar fisik bela diri sejati tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, mereka juga memiliki kekuatan yang tiada habisnya dan tidak pernah kekurangan stamina. Di saat yang sama, kemampuan penyembuhan dan pemulihan mereka sangat mengejutkan. Setiap gerakan pembunuh jalur kekuatan, di tangan fisik bela diri sejati kekuatan besar, akan menampilkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Apa yang kita lakukan sekarang? Tai Bai Yunseng berdiri di samping Fang Yuan, matanya menyipit saat dia melihat Hei Lulan bersaing dengan warisan sejati Giant Sun. Nada suaranya dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan saat dia melanjutkan, ini adalah warisan sejati yang tertinggi. Keinginan Giant Sun ingin membawanya kembali ke wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, tapi sayangnya Hei Lulan ada di sana, kita tidak bisa menyentuhnya. Dalam kata-katanya, sudah ada isyarat, Hei Lulan tidak bisa dilawan. Hal ini tidak mengherankan, kepribadian Tai Bai Yunseng seperti ini, dia akan bermain aman dan tidak radikal, dia hanya akan mempertaruhkan nyawannya jika dia terpaksa menemui jalan buntu. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, tapi tertawa pelan. Apa yang kita lakukan? Dia menjawab pertanyaannya sendiri. Tentu saja kita pergi ke domain terpencil warisan sejati. Tai Bai Yunseng tercengang, wilayah terpencil yang sebenarnya. Tubuh wasiat Moyau bergetar, ia bereaksi dan hampir menamparkan pahanya sendiri sambil berteriak dalam kesadaran, benar, tidak ada jejak wasiat matahari raksasa di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya sekarang. Semua warisan sejati itu telah menjadi benda tanpa pemilik. Sebelumnya, warisan sejati ini berisi kehendak matahari raksasa, sehingga ia hanya bisa menggunakan token di tangannya untuk mendapatkan warisan sejati. Tapi sekarang berbeda, keinginan Jayan Sun telah sepenuhnya keluar. Kehendak muda yang liar lahir dalam warisan yang sebenarnya, selama dia mengendalikannya dengan benar, dia bisa memperbaikinya sendiri. Tapi kamu tidak punya banyak waktu lagi, wasiat utama matahari raksasa di luar menara akan segera kembali. Jumlah waktu ini mungkin hanya cukup bagi Anda untuk mengambil satu warisan sejati. Surat wasiat Moyau mengingatkan, Fang Yuan, warisan sejati mana yang harus kamu ambil, kamu harus memikirkannya dengan jernih. Pada saat ini, Tai Bai Yunseng juga telah memikirkan hal ini, dia menanyakan pertanyaan penting lainnya, putaran ini sudah berada di bawah kendali kehendak matahari raksasa, bagaimana kita memasuki wilayah warisan terpencil yang sebenarnya. Saat dia mengatakan ini, Fang Yuan mengeluarkan fixed immortal travel immortal Gu. Gu abadi ini telah diberikan kepada Tai Bai Yunseng untuk diamankan, jadi dia tidak terkejut, tatapannya terfokus pada Fang Yuan, jika aku mengingatnya dengan benar, meskipun perjalanan abadi-abadi bagus, itu hanya dapat memakan waktu satu orang, bukan? Itu benar, Fang Yuan mengangguk, jadi buka celah abadimu dan biarkan aku masuk. Saya akan mengirimkan pemandangan domain terpencil warisan sejati kepada Anda melalui pikiran. Tai Bai Yunseng menepuk keningnya, saya hampir lupa, saya sudah menjadi Gu imortal. Lubang abadi milik Dewa Gu peringkat 6 dan 7 juga disebut, tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati istana kekaisaran, tanah yang diberkati langia, tanah yang diberkati hu abadi, semuanya adalah lubang abadi dengan ruang luas di dalamnya, seperti dunia kecil. Tidak terkecuali tanah terberkati Tai Bai milik Tai Bai Yunseng. Segera, Fang Yuan meminjamkan perjalanan abadi-abadi ke Tai Bai Yunseng dan memasuki celah abadi, menanamkan pemikiran tentang warisan sejati dalam adegan domain terpencil. Tai Bai Yunseng mengaktifkan Fixed Immortal Travel Gu, bagaimana keinginan Giant Sun bisa menghentikannya. Dia hanya bisa membiarkan dia memasuki domain warisan terpencil yang sebenarnya terlebih dahulu. Domain terpencil warisan sejati berada dalam kekacauan. Lusinan warisan sejati didominasi oleh keinginan liar yang baru lahir, seperti lalat tanpa kepala, mengamuk. Dari waktu ke waktu, mereka bertabrakan satu sama lain, menciptakan percikan api karena terus-menerus dirusak. Adegan ini membuat hati Mo Yao sakit, cepat tentukan pilihanmu, Fang Yuan. Warisan sejati ini saling menghancurkan, jika kerusakannya parah, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda mungkin kehilangan esensinya. Adapun Fang Yuan, dia tidak punya banyak waktu lagi, dia hanya bisa mengambil satu warisan sejati. Mengenai hal ini, Fang Yuan sudah punya rencana. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Mo Yao, saya butuh bantuanmu. Berbicara. Arahkan aku ke lokasi warisan sejati tertinggi yang terakhir. Kata-kata Fang Yuan membuat Mo Yao tercengang. Segera setelah itu, mata dan mulutnya terbuka lebar, pikirannya sangat terkejut. Di menara 88.zenyang, terdapat tiga warisan sejati tertinggi. Mo Yao sangat jelas bahwa ketika Fang Yuan memasuki wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, dia telah memberinya petunjuk. Warisan sejati tertinggi pertama adalah fu kebijaksanaan peringkat sembilan. Warisan sejati tertinggi kedua adalah warisan jalur keberuntungan Giant Sun Immortal. Warisan sejati tertinggi ketiga adalah menara 88.zenyang itu sendiri. Artinya, jika seseorang memperoleh warisan sejati ini, mereka akan mampu mengendalikan menara 88.zenyang. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Mo Yao bergumam, keinginan Giant Sun telah sepenuhnya dimobilisasi. Ini adalah waktu terbaik untuk menguasai 88.zenyang Tower. Itu benar. Kehendak Giant Sun terlalu sibuk berurusan dengan Zhao Lian Yun, dia mengungkap kelemahan terbesarnya, sehingga memberi kita kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam yang tak terhentikan. Dia melihat sekeliling, dadanya terbakar oleh api ambisi. Kelemahan musuh benar-benar ditangkap olehnya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada hal ini, selama dia bisa mengendalikan menara 88.zenyang, dia akan mendapat keuntungan sebagai tuan rumah. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat keinginan matahari raksasa, dia akan menjadi seekor anjing tenggelam yang terkunci di luar pintu. Melihat pintu yang tertutup rapat, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. 629. Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng bergerak maju di alam rahasia warisan sejati. Alam rahasia warisan sejati yang gelap gulita tidak lagi memiliki keteraturan dan ketenangan seperti sebelumnya. Itu semua karena wasiat matahari raksasa telah ditarik keluar, menyebabkan puluhan warisan sejati menjadi tidak memiliki pemilik, dan dalam waktu yang sangat singkat, lahirlah wasiat liar. Teknik sejati ini seperti meteor berwarna-warni, terbang dengan kecepatan tinggi di ruang gelap ini, saling menjalin satu sama lain untuk membentuk jaring cahaya yang sangat besar. Huuh! Warisan sejati lainnya tiba-tiba mengalir dari kiri depan Fang Yuan. Warisan sejati ini hanya seukuran mangkuk. Itu memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Itu hampir melewati Fang Yuan. Cahaya perak cemerlang menyinari wajah Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng. Keduanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan dan kegugupan. Warisan sejati ini memiliki kekuatan luar biasa, semuanya memiliki misterinya masing-masing, hampir semua cacing Gu yang terkandung di dalamnya adalah Gu Abadi. Baik Fang Yuan maupun Tai Bai Yunseng tidak mampu membelinya. Apalagi sekarang, warisan sebenarnya dipimpin oleh keinginan liar baru, siapa yang tahu kapan kekuatan imortal Gu akan meletus. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Bepergian melalui tempat ini seperti menari di atas tali kematian. Kecepatan murid-murid sejati ini semakin cepat. Apakah kamu belum menemukan targetnya? Tai Bai Yunseng berteriak pada Fang Yuan, tapi suaranya bergetar. Segera, jawab Fang Yuan. Ia pun merasakan tekanannya semakin berat. Meskipun dia adalah seorang ahli terbang dengan keterampilan luar biasa, dia tetap merasakan tekanan. Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terjadi. Tidak bagus, cepat sembunyi. Keinginan Mo Yao di benak Fang Yuan segera diperingatkan. Tidak jauh di depan, dua warisan sejati bertabrakan, dan dalam gelombang suara yang kuat, beberapa cacing Gu hancur di tempat. Sebelum Tai Bai Yunseng merasakan sakit hatinya, wajahnya menjadi pucat. Tabrakan tersebut mengubah arah penerbangan asli dari kedua warisan tersebut, menyebabkan salah satunya menjadi kuning cerah. Terhadap mereka berdua. Pada saat genting, Tai Bai Yunseng dengan cepat mengaktifkan semua cacing Gu pertahanannya, menyiapkan lebih dari 100 garis pertahanan di sekitar Fang Yuan dan dirinya sendiri. Pewaris sejati dengan ganas menyerang, menghancurkan semua garis pertahanan dengan mudah. Namun, selama sedikit penundaan ini, Tai Bai Yunseng berhasil mendapatkan waktu yang penting. Ini memungkinkan Fang Yuan dan dirinya sendiri mengalami pergeseran waktu. Suara siulan yang tajam menembus gendang telinga keduanya. Meteor warisan yang sebenarnya meninggalkan ekor api yang indah saat melesat ke depan. Dalam sekejap mata, mereka berada 10 ribu langkah dari Fang Yuan dan Zhang Xuan. Sebagian besar cacing Gu pertahananku telah dihancurkan. Ekspresi Tai Bai Yunseng sedih, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ayo mundur. Tai Bai Yunseng ingin mundur. Fang Yuan mengerutkan kening. Dia sudah lama memahami temperamen Tai Bai Yunseng. Semakin tua seseorang, mereka menjadi semakin pemalu. Tai Bai Yunseng tidak memiliki semangat petualang untuk bertarung. Dia bisa menyembuhkan orang lain, namun perjuangan hidup dan mati bukanlah kahliannya. Saat Fang Yuan sedang mempersiapkan kata-kata untuk membangkitkan semangat juang Tai Bai Yunseng, keinginan Mo Yao tiba-tiba menjerit di benaknya. Lihat, itu di atas kepalamu. Itu tepat di atas kepala Anda. Kami menemukannya. Pikiran Fang Yuan terbangun saat dia melihat ke atas. Benar saja, dia melihat warisan sejati tertinggi terbang perlahan. Kecepatan benjolan cahaya warisan yang sebenarnya tidak cepat, itu sangat kontras dengan warisan sejati biasa di sekitarnya. Itu seukuran orang dewasa, seluruh tubuhnya secara diam-diam memancarkan cahaya orangnya merah, memberikan perasaan hangat kepada orang-orang. Warisan sejati di sekitarnya, ketika terbang mendekat, ia akan mengambil inisiatif untuk memutar dan mengubah arahnya. Di antara cacinggu, akan ada tekanan ketika peringkatnya dua lebih tinggi. Prestise dari warisan sejati tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh warisan sejati biasa atau warisan sejati yang tak tertandingi. Ayo pergi! Fang Yuan sangat gembira, dia memanggil Tai Bai Yunseng. Dia segera terbang. Tunggu! Kalian semua! Tunggu! Mata Ye Lu Isang memerah, dia berteriak sambil mengaktifkan cacinggunya, mengeluarkan api yang ganas. Nyala api menyala, mereka menyebar dengan cepat. Kelompok macan tutul bertanduk emas yang menyerang mereka sangat tahan terhadap suhu tinggi. Tapi api Ye Lu Isang meminjam kekuatan Gu Abadi, kelompok macan tutul bertanduk emas dengan cepat meleleh dalam api, berubah menjadi genangan lumpur emas. Melihat ini, para master Gu di sekitarnya bersorak kegirangan. Tuhan Ye Lu Isang perkasa. Untungnya, Tuhan menyertai kita. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya besar. Ye Lu Isang bernapas dengan kasar, dia bingung, jengkel, tidak berdaya dan marah. Sial! Apa yang terjadi? Pertama, Tai Bai Yunseng naik ke Gu Imortal, kemudian tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dihancurkan, bencana salju 10 tahun mendatangkan Malapetaka, dan akhirnya, Menara 88.Z yang tiba-tiba menyedot kami. Saya pikir kami telah lolos dari jebakan, tetapi putaran di menara sebenarnya diaktifkan kembali. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk penguasa Istana Kekaisaran ini. Ye Lu Isang mengutup dalam hatinya. Bukan hanya dia, bahkan Ma Yingji, Luo Bo Jun, Gu Guo Long dan para penyintas lainnya tidak mengetahui kebenarannya. Orang-orang ini adalah para master Gudataran Utara yang ditempatkan di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran memiliki banyak lubang di dalamnya, bencana salju 10 tahun melanda dan mendatangkan Malapetaka, menewaskan hampir semua manusia. Gumas terperingkat rendah juga menderita banyak korban. Namun kemudian, wasiat Matahari Raksasa meluangkan waktu dari jadwal sibuknya dan menyelamatkan beberapa keturunan garis keturunan ini. Ye Lu Isang dan yang lainnya ditempatkan di lingkaran macan tutul emas. Ketika Fang Yuan menggunakan kartu truf terakhirnya, untuk sementara dia menarik surat wasiat Giant Sun dari 88 Poin Zinyang Tower. Tanpa kehendak Matahari Raksasa yang mengendalikan putaran tersebut, sejumlah besar macan tutul bertanduk emas di dalam mulai menyerang Ye Lu Isang dan yang lainnya. Di luar menara 88 Poin Zinyang. Kehendak Matahari Raksasa yang seperti pasir kemasan melilit menara, seperti baju besi yang sangat tebal. Bencana surgawi dan bencana duniawi yang mengerikan telah dimurnikan menjadi satu, bercampur menjadi satu warna, menghubungkan langit dan bumi. Itu adalah hamparan salju putih yang sangat luas, seolah-olah itu adalah kepompong raksasa, yang membungkus erat gedung 88 yang asli dan kehendak Matahari Raksasa di dalamnya. Di luar kepompong, angin kencang meneru-deru dan bila es yang tajam menari-nari. Di dalam kepompong, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan hujan es turun seperti hujan lebat. Retakan. Lampu listrik seputih salju tiba-tiba terbentuk dalam bentuk trisula. Petir berbentuk aneh turun dari langit, menusup dengan kuat ke dalam kehendak Matahari Raksasa. Petir kesengsaraan Perang Salju. Kehendak Jayansun meraung marah, dari serangan kejam ini, sejumlah besar keinginan Jayansun hancur. Pada baju besi seperti pasir emas, luka besar terlihat. Petir kesengsaraan Perang Salju ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, sungguh luar biasa. Gu Immortals melihatnya dan ekspresi mereka berubah. Ini adalah salah satu dari sepuluh bencana besar yang diakui publik. Hanya serangan ini saja yang menghancurkan kehendak Matahari Raksasa dalam jumlah yang tidak diketahui. Namun keinginan Matahari Raksasa pada akhirnya ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi, fondasinya sangat kuat. Pada baju besi seperti pasir emas, lukanya dengan cepat diperbaiki dan disembuhkan. Hanya saja, selain petir kesengsaraan Perang Salju, masih ada jarum terbang, hujan es yang meledak, sabit angin tak berperasaan, del. Perubahan-perubahan ini, awalnya tidak ada. Ketika Taibai Yun Seng naik, dia meninggalkan bola petir yang kacau balau bencana surgawi, sinyal asap yang membelenggu bencana duniawi, dan bencana badai salju sepuluh tahun. Bencana surgawi dan bencana duniawi terus turun, seolah-olah membawa kemarahan dunia yang agung. Keinginan Jayen Sun melawan dengan sekuat tenaga. Kerugiannya sangat besar. Segera, segera, hanya dalam setengah menit, aku akan mampu menerobos penghalang, dan memasuki menara 88.Z yang lagi. Untuk benar-benar berani mengusirku keluar dari menara dan mengunciku di luar. Aku akan mengupas kulit dan tulangmu, menggiling tulangmu menjadi abu, dan membuatmu berharap mati. Keinginan Jayen Sun memikirkan Fang Yuan. Dia sudah lepas dari amarahnya. Di dalam menara 88.Z yang, masih ada sebagian kecil dari wasiat matahari raksasa. Saat ini, ia mengendalikan putaran manusia pohon, dengan sepenuh hati mengaktifkan manusia pohon, mencoba mendorong warisan matahari raksasa kembali ke wilayah warisan terpencil yang sebenarnya. Bersikaplah lembut, jangan terlalu kasar. Ini adalah satu-satunya salinan di dunia. Surat wasiat Jayen Sun terus menjaga Hei Lulan. Hei Lulan sangat marah, tapi dia hanya bisa bersikap lembut. Jayen Sun imortal hanya meninggalkan satu jalur keberuntungan warisan sejati, jika dihancurkan. Itu tidak dapat dipulihkan lagi. Justru karena ini, Ma Hong Yun dan Zhao Lian Yun, yang berada di jalur keberuntungan warisan sejati, mampu bertahan untuk saat ini. Keduanya berpelukan erat, tanpa daya melihat bola cahaya besar dari jalur keberuntungan warisan sejati yang didorong ke lorong melingkar di atas kepala mereka. Padahal di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, mereka berdua adalah orang terkenal. Mereka berdua menjadi dewa Gu. Namun saat ini, mereka terlalu lemah. Salah satunya adalah Gu Master peringkat 3 yang baru saja maju, sementara yang lainnya adalah manusia Fana yang bahkan belum memulai jalur kultifasinya. Tai Bai Yun Seng dan Chang San Yin telah menghilang. Semuanya telah menghilang. Hei Lulan mau tidak mau mengingatkan mereka karena mereka akan berhasil. Sejak Fang Yuan menghilang, dia merasa tidak nyaman. Tidak perlu peduli pada mereka. Sebentar lagi, keinginan tubuh utamaku akan kembali. Pada saat itu, bahkan jika dua atau tiga dewa Gu datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang, kirimkan jalur keberuntungan warisan sejati ke domain terpencil warisan sejati. Kebanyakan cacinggu jalur keberuntungan tidak berbentuk dan tidak memiliki substansi. Hanya di sanalah cacinggu ini benar-benar dapat dipenjara. Suara wasiat Jayen Sun terdengar di telinga Hei Lulan. Hei Lulan mengangguk, berteriak pelan dan mengerahkan kekuatan. Seketika, 50 hantu jalur kekuatan muncul. Hantu jalur kekuatan ini memiliki kecerdasan luar biasa, mereka semua menerkam jalur keberuntungan warisan sejati. Menahan cahaya yang menyala-nyala dari warisan yang sebenarnya, mereka mendorongnya bersama-sama. Warisan sejati jalur keberuntungan akhirnya didorong ke dalam domain terpencil warisan sejati oleh kekuatan ini. Lorong itu ditutup. Kesuksesan, surat wasiat matahari raksasa menghembuskan udara keruh. Hampir di saat yang sama, tubuh utama yang megah juga akan masuk dari luar menara. Kehendak Jayen Sun, yang bertanggung jawab atas putaran manusia pohon, kembali, keduanya menyatu menjadi satu, segera berbagi ingatan mereka. Fang Yuan, kamu di mana? Kehendak tubuh utama meraung sekuat tenaga. Salam untuk leluhur. Hei Lulan membungkuk dalam-dalam, menunjukkan ekspresi gembira. Kehendak tubuh utama bagaikan matahari kecil, menyinari lebih dari 10 ribu li dengan kekuatan yang menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa Hei Lulan telah banyak membantu keinginan Jayen Sun. Kehendak Jayen Sun baru saja hendak memujinya, ketika dia tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu mendekati kematian. Anda sebenarnya ingin menyempurnakan menara 88.Z yang saya. Di wilayah terpencil yang sejati, Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng mengulurkan telapak tangan mereka, menekan gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Cepat, sedikit lagi dan kita akan berhasil. Dalam benaknya, wasiat Mo Yao berteriak dengan cemas. 630. Di wilayah terpencil warisan sejati, Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng berdiri di kiri dan kanan, keempat telapak tangan mereka dengan erat menggenggam warisan sejati tertinggi. Berkat bimbingan wasiat Mo Yao, bersamaan dengan fakta bahwa wasiat matahari raksasa telah ditarik, Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng dapat melakukan kontak dengan warisan yang sebenarnya. Hal yang paling krusial adalah tidak ada energi purba di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya. Cacing wild gu bisa langsung menyerap energi purba di udara sekitarnya dan mengaktifkan dirinya. Tanpa energi purba, sebagian besar gu liar akan kehilangan kekuatannya. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa keinginan matahari raksasa ingin mendorong warisan sejati jalur keberuntungan matahari raksasa kembali ke wilayah terpencil warisan sejati. Warisan sejati tertinggi yang asli memancarkan cahaya oranye merah yang hangat. Saat ini, di tangan Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng ada tiga warna. Putih keperakan menempati tubuh utama, disempurnakan oleh Tai Bai Yunseng menggunakan kehendak gu imortal. Warna kedua adalah abu-abu Fang Yuan. Warna ketiga adalah hitam Mo Yao. Perak putih adalah yang paling umum, diikuti oleh abu-abu dan hitam. 88 Poin Zenyang Tower adalah rumah gu abadi peringkat delapan, yang memiliki jumlah cacing gu yang sangat besar. Fang Yuan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan menara 88 titik Zenyang sesegera mungkin. Bisa dikatakan, baik itu Fang Yuan atau Tai Bai Yunseng, mereka telah memberikan segalanya. Sedikit lagi, berusahalah lebih keras. Tai Bai Yunseng berteriak dengan cemas. Surat wasiat Jayensun kembali ke gedung truyang, raungan kemarahannya terdengar oleh ketiganya. Bola cahaya berukuran dewasa hanya memiliki sisa warna oranya merah. Selama korosi warna ini terjadi, menara 88 titik Zenyang akan memiliki pemilik baru. Situasi pertempuran akan sangat condong ke pihak Fang Yuan. Namun di saat-saat terakhir, keinginan matahari raksasa menyerang dengan ganas. Kehendak yang ditinggalkan oleh yang mulia abadi sungguh luar biasa. Bersamaan dengan keinginan ini, awalnya dia adalah pemilik menara 88 poin Zenyang. Dalam sekejap, warna oranya terakhir digantikan oleh cahaya kemasan yang menyelaukan. Melihat warna ini, hati Fang Yuan dan yang lainnya tenggelam. Ini berarti kehendak matahari raksasa telah memperhalus bagian terakhir dari ruang. Anak-anak muda, kalian benar-benar berani. Beraninya kalian mengarahkan pandangan kalian ke menara 88 titik Zenyang. Aku akan membuatmu membayar harga terberat di dunia. Dari bola cahaya di tangannya, raungan keinginan matahari raksasa bergema. Cepat, kehendak Jayansun hanyalah sepotong saja. Ayo lakukan yang terbaik dan serang bersama. Kita harus memusnahkannya. Fang Yuan meraung. Tai Bai Yunseng berkeringat banyak. Tidak perlu ada orang yang mengingatkannya, dia sudah tahu apa yang paling penting. Keduanya berteriak dan mengerahkan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Menggerakkan pasukan pemikiran, mereka melancarkan serangan sengit ke arah bagian terakhir. Raungan wasiat Jayansun tiba-tiba berhenti, saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Fang Yuan dan yang lainnya. Meskipun tubuh utamanya sangat besar, dia hanya memurnikan sebagian dari warisan yang sebenarnya, dan tanah yang dia tempati terlalu sedikit. Bahkan dengan kekuatan militer yang besar dan agung, itu jauh melampaui kemauan pasukan aliansi Henry Fang dan yang lainnya. Tapi tanpa area yang luas untuk menyebarkan kekuatan militer, kekuatan tempur yang bisa mereka tunjukkan bahkan tidak sampai sepersepuluh ribu dari tubuh utama. Kehendak liar yang baru lahir dalam warisan sejati tertinggi telah dihancurkan sepenuhnya. Orb cahaya warisan sejati itu sunyi. Ini menjadi medan perang bagi Fang Yuan dan yang lainnya untuk melawan keinginan matahari raksasa. Sebuah kontes kemauan, mereka memiliki keterampilan mistiknya sendiri. Tapi baik itu Fang Yuan atau Tai Bai Yunseng, mereka bukanlah Master Gu Jalur Jiwa Sejati. Fang Yuan bisa dikatakan baru mempelajarinya baru-baru ini, sedangkan Tai Bai Yunseng bahkan lebih pemula dan hanya bisa mengandalkan instingnya untuk mengaktifkan pikirannya. Adapun pencapaian Jalur Jiwa Giant Sun Immortal, sungguh luar biasa. Sayangnya, musuh hanya menggunakan kemauan khusus yang ditinggalkannya. Jadi, pertarungan keinginan bukanlah hal yang mewah sama sekali. Saat pertempuran dimulai, itu adalah bentrokan langsung, setelah lebih dari sepuluh napas waktu, Fang Yuan dan yang lainnya menderita kerugian besar dalam keinginan mereka. Perkemahan wasiat matahari raksasa berukuran kecil, bahkan tidak sampai satu persen pun dari gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya, namun tidak bergeming. Kehendak tubuh utama matahari raksasa sangat besar dan agung, dan kekuatan militernya tidak ada habisnya. Setiap kehilangannya, dia akan segera mengisinya kembali. Sebaliknya, Fang Yuan dan yang lainnya, meskipun mereka mendapat keuntungan karena memiliki kam yang luas, kekuatan militer mereka rendah, dan segera, mereka tidak dapat melanjutkan. Oh tidak, kita tidak bisa menghilangkan keinginan Jayen Sun, situasinya sudah berakhir. Ekspresi Tai Bai Yun Seng pucat pasti, serangan gabungan tadi adalah metode mereka yang paling kuat, tapi tidak berpengaruh. Surat wasiat Jayen Sun tertawa terbahak-bahak. Fang Yuan dan yang lainnya tidak memiliki cadangan, dan setelah menahan serangan paling hebat, ia mulai berkembang. Pada gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya, warna emas mengembang sedikit demi sedikit. Fang Yuan dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, menatapnya. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, namun hanya bisa memperlambat kecepatan ekspansi kehendak matahari raksasa. Keinginan Jayen Sun terlalu menakutkan. Padahal dia telah disergap berkali-kali. Sebagian besar keinginannya telah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di luar gedung truyang. Namun sisanya, bagi Fang Yuan dan yang lainnya, masih sebesar gunung. Inilah perbedaan kekuatan yang sangat besar, seperti jurang antara langit dan bumi. Kita akan kalah. Ini hanya sebagian dari wasiat yang ditinggalkan oleh Jayen Sun Immortal. Sulit membayangkan betapa kuatnya yang mulia abadi ketika dia masih hidup. Sial, tinggal satu langkah terakhir lagi. Surat wasiat Mo Yao memeluk kepalanya, suaranya bercampur isak tangis, dia sangat menyesal, jika kita selangkah lebih awal, hanya dengan tiga tarikan napas, kita akan berhasil. Apapun, ekspresi Fang Yuan suram, dia mengatupkan giginya. Dia tidak menyerah, dan berkata dengan keras, berdasarkan situasi saat ini, kita tidak akan bisa mendapatkan Menara 88.Zenyang. Kita tidak bisa memusnahkan keinginan matahari raksasa, dan cepat atau lambat kita akan ditelannya. Tapi kami belum kalah. Jangan lupa, masih ada kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di luar gedung truyang. Maksudmu, ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah, dia langsung kehilangan suaranya. Temperamennya lemah, tapi dia tidak bodoh, setelah diingatkan oleh Fang Yuan, dia langsung mengerti. Benar, jika saya tidak bisa mendapatkannya, orang lain bisa lupa untuk mendapatkannya. Karena kita tidak bisa mendapatkan Menara 88.Zenyang, sebaiknya kita hancurkan saja. Mata Fang Yuan bersinar dengan kilatan yang kejam, nadanya sedingin es, menyebabkan orang menggigil. Ini Menara 88.Zenyang, teriak Moyao, tetapi suaranya semakin lemah. Dia harus mengakuinya, ini adalah cara terbaik untuk keluar dari kesulitan ini. Kehendak Jayansun akhirnya berhasil memasuki domen rahasia warisan sejati. Kalian berdua hal kecil, kamu benar-benar berani memaksaku sejauh ini. Dua bajingan licik, hari-hari baikmu telah berakhir. Anda telah melakukan kejahatan keji. Kematian membiarkanmu pergi begitu saja, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan merobek dagingmu, mencabut uratmu, dan membiarkanmu berdarah. Aku akan memanggang jiwamu dalam api dan membiarkanmu merasakan kesakitan yang tak ada habisnya setiap saat. Kehendak seperti pasir emas meneru seperti laut, menciptakan gelombang besar. Dia telah ditipu oleh Fang Yuan berkali-kali, dan dibombardir oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Kemarahan Jayensun sudah mencapai puncaknya, dia bersumpah akan memusnahkan pelakunya, Fang Yuan. Dibandingkan dengan ombak emas, Fang Yuan dan yang lainnya berukuran sekecil semut. Warisan sejati yang terbang ditelan oleh gelombang emas, menyebabkan gelombang meledak, tetapi segera menghilang. Kehendak Jayensun mengendalikan warisan sejati ini, mereka sekali lagi berada di tangannya. Tetapi, kebanyakan cacinggu membutuhkan esensi purba atau esensi abadi untuk diaktifkan. Keinginan Jayensun saja tidak bisa menggunakannya. Saat ini, sebagian besar menara 88.Z yang dikendalikan oleh Fang Yuan dan yang lainnya. Selama keinginan Jayensun tidak diizinkan untuk mendapatkan esensi abadi Jayensun, cacinggu ini tidak dapat digunakan. Mari kita mulai. Fang Yuan berteriak, matanya bersinar terang. Pendekatan kuat dari keinginan Jayensun menghilangkan keraguan Tai Bai Yunseng. Dia sudah terikat sepenuhnya pada kereta perang Fang Yuan. Dia hanya bisa gigit jari dan mengikuti. Menara 88.Z yang awalnya bersinar terang. Namun saat Fang Yuan dan yang lainnya bergerak, cahayanya dengan cepat meredup hingga menghilang. Lautan kemarahan emas tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, surat wasiat matahari raksasa meraung dengan marah, bajingan. Kalian benar-benar menghentikan operasi menara 88.Z yang, kalian, kalian sekelompok bajingan tercela dan tak tahu malu. Sebelumnya, menara 88.Z yang, meskipun memiliki kemauan liar baru, namun masih terlalu muda dan masih beroperasi sesuai dengan kelembamannya. Tapi sekarang, Fang Yuan dan yang lainnya telah menyempurnakan sebagian besar menara Tru Yang Dan dengan sengaja menghentikan pengoperasiannya. Tidak peduli seberapa kuat sebuah benteng, ia tidak dapat menahan keruntuhan bagian dalamnya. Meskipun menara 88.Z yang tidak runtuh, namun telah berhenti beroperasi, hanya bentuknya yang tersisa tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Tanpa listrik, bagaimana ia dapat menahan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang mengerikan. Fang Yuan dan yang lainnya dapat mengabaikan menara 88.Z bagaimanapun, jika situasi ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa mendapatkan menara 88.Z namun keinginan Giant Sun tidak bisa mengabaikannya. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal, demi kepentingan keturunannya, dia harus memiliki item ini. Kehendak Giant Sun ditinggalkan oleh tubuh utama yang mulia abadi untuk mengelola menara 88.Z bagaimana dia bisa menyaksikan menara Tru yang dihancurkan. Tunggu saja, lautan keinginan yang seperti pasir kemasan tiba-tiba mundur. Kehendak Matahari Raksasa yang luas bagaikan air laut, mengalir keluar dari menara dan membentuk pertahanan seperti baju besi emas. Untuk melindungi Menara Zenyang 88.Z yang rapuh, Kehendak Matahari Raksasa tidak punya pilihan selain menanggung pemboman destruktif dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi lagi. Namun ia tidak sepenuhnya mundur, ia masih meninggalkan kemauan yang mengalir seperti sungai, menyerbu ke arah Fang Yuan dan yang lainnya. Fang Yuan, bagaimanapun, menghirup udara keruh. Dibandingkan dengan amukan lautan yang megah sebelumnya, meskipun keinginan ini kuat, dia hampir tidak bisa menghadapinya. Fang Yuan nyaris tidak bisa melepaskan satu tangannya dan mengeluarkan gu dari sakunya. Itu adalah hantu beruang terbanggu. Fang Yuan menghendaki dan dengan santai melemparkannya, hantu beruang terbanggu terbang ke depan dan berkembang dengan cahaya putih yang menakjubkan. Setelah cahaya putih menghilang, seekor beruang terbang besar melindungi Fang Yuan dan yang lainnya, menghalangi sungai kemauan. Sial, itu hantu beruang terbanggu. Kehendak Jayan Sun dikutup dengan keras. Gu hantu beruang terbang agak istimewa. Meskipun merupakan gu abadi, ia dapat diaktifkan hanya dengan pikiran, tanpa memerlukan esensi abadi. Sulit untuk disuling dan diberi makan, ia harus mengonsumsi daging segar beruang terbang binatang buas setiap saat. Syukurlah, Fang Yuan memiliki tanah yang diberkat ihu imortal dan dapat berkomunikasi dengan langit kuning permata, sehingga dia dapat memberi makan gu abadi ini. Meski begitu, dia harus membayar mahal. selamat menikmati.